Pria Rasroh yang menyerang Luan segera mengerutkan kening saat dia melihat 10 aliran energi gelap. Dia tahu bahwa Luan telah berteleportasi lagi dan tidak terkena serangannya. 10 garis cahaya sangat berbeda, dan kali ini, dia bahkan tidak bisa melihat cahaya jubah abadi. Kemungkinan besar Luan telah menonaktifkan jubah abadi untuk menutupi jejaknya dengan lebih baik. Pria Spirit Rache hanya bisa bersiap untuk menyerang lagi dan menyerang 10 aliran energi gelap. Namun, saat dia hendak menyerang, tubuhnya bergetar hebat dan dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat bahwa Pria Rasroh dan Klan Hachiko sangat dekat satu sama lain, tetapi yang di depan adalah salah satu dari mereka. Ini membuat manusia Spirit Rache sangat bahagia. Rekannya jauh lebih kuat darinya. Dengan mereka berdua bekerja bersama, bahkan jika Luan bisa berteleportasi, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Membunuh Pria Spirit Rache itu meraung. Jubah merah darahnya menyala, dan lampu merah darah mengembun di depannya membentuk 10 kubus. Pada saat yang sama, kubus-kubus itu mengembang dengan cepat. Kandang koreksi darah Gemuruh 10 kubus dengan cepat berubah menjadi kubus yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki dan bergegas menuju 10 aliran energi gelap. Kelima kubus berwarna darah ini bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan perluasan kekuatan kegelapan. Di depan kecepatan kubus, kecepatan energi gelap itu seperti berjalan-jalan, atau bahkan seperti statis. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar perbedaan kekuatannya. Tidak hanya itu, kubus-kubus tersebut bukanlah energi kematian biasa. Masing-masing kubus dibagi menjadi 1 juta kubus, yang masing-masing panjangnya seribu kaki. Tapi masing-masing kubus sangat jelas. Begitu Luan terkena salah satu kubus ini, dia akan segera ditahan. Bahkan energi spasialnya akan terkurung, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Bahkan jika Luan mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari kubus, energi yang dia keluarkan hanya akan menggerakkan permukaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan mengubah struktur jutaan kubus. Itu saja. Dengan kata lain, kubus tersebut memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang sama pun akan kesulitan untuk melarikan diri, apalagi Luan. Luan hanya bisa berdoa semoga dia beruntung tidak terkena 5 kubus itu. Tapi, Luan tidak seberuntung itu. Salah satu kubus berwarna merah darah ditembakkan langsung ke arah Luan. Energi gelap Luan sepenuhnya diselimuti oleh kubus berwarna merah darah. Kecuali Luan berteleportasi menjauh dari medan perang, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Luan tidak mungkin meninggalkan medan perang. Dalam persepsinya, dia hanya bisa merasakan cahaya merah darah besar tiba-tiba muncul di depannya. Dalam pikirannya, individu spirit Rache yang dia lawan tidak mungkin melancarkan serangan sekuat itu lagi secepat itu. Namun, inilah kebenarannya. Dia tidak tahu seberapa kuat serangan cahaya merah darah itu, jadi dia hanya bisa segera berteleportasi. Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak mampu membangun pertahanan skala besar. Dia hanya bisa mengaktifkan jubah abadi itu lagi. Suara mendesing. Luan bergeser sekali lagi, tiba di tepi energi kegelapan. Jubah abadi tertinggi menutupi seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, kubus berwarna merah darah muncul di depannya. Ledakan. Tubuh Luan bergetar hebat. Dalam sekejap, kubus berwarna merah darah menghancurkan jubah abadi tertinggi di sekitar Luan dan menelan Luan ke dalam kubus berwarna merah darah. Luan segera mengeluarkan seteguk darah. Penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Untungnya, kubus berwarna darah itu sangat besar, dan jumlahnya ada lima. Kekuatan serangannya sangat tersebar, dan serangannya tidak terlalu kuat. Sebaliknya, hal itu difokuskan pada pengendalian. Jika tidak, jika orang rasroh memusatkan seluruh kekuatannya pada salah satu kubus, Luan akan terbunuh di tempat. Namun, Ki abadi di tubuh Luan segera menyembuhkannya. Benar sekali, sebelum pertempuran dimulai, Luan telah meminum pil abadi. Tingkat pertempuran ini sangat berbahaya bagi Luan. Dia pasti tidak akan pelit dengan pil abadi. Ketika dia merasakan kekuatan pil abadi melemah, dia akan segera mengkonsumsi pil berikutnya. Dia akan makan sebanyak yang dia bisa. Ki abadi dengan kuat menstabilkan energi di tubuh Luan. Lautan pengetahuan Luan yang kuat dengan kuat menahan serangan itu, memungkinkan dia mendapatkan kembali kesadaran dan indranya. Dia segera membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam kubus besar berwarna merah darah. Dia berada di dalam kubus kecil yang tingginya seratus kaki. Selain itu, dia tidak berada di dalam kubus di pinggirannya. Dia berada di dalam kubus pada intinya. Selama tabrakan, kubus berwarna merah darah tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ini karena harus mengirim musuh ke dalam inti. Hanya ketika musuh memasuki inti barulah ia melepaskan kekuatan penuhnya. Tertangkap. Segera, individu spirit Rache sangat gembira. Di sisi lain, anggota Fu Klan terkejut. Sangkar berwarna merah darah itu benar-benar transparan. Mereka dapat dengan jelas melihat Luan terperangkap di dalam. Segera, anggota Klan Fu gemetar. Bahkan hati mereka gemetar. Jika Luan benar-benar mati di medan perang, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Serang dengan sekuat tenaga. Fu Minghe meraung dengan marah. Selamatkan Luan. Boom-boom-boom. Saat dia berbicara, Fu Minghe melepaskan seluruh kekuatannya dan berlari menuju sangkar merah di kejauhan. Air surgawi menutupi area yang lebih luas daripada sangkar berwarna merah darah. Selama itu bisa menelan sangkar berwarna merah darah, individu spirit Rache akan mampu mengendalikannya. Air surgawi juga akan menghancurkan sangkar berwarna merah darah dan menyelamatkan Luan. Namun, bagaimana orang lain bisa membiarkan Fu Minghe sukses? Termasuk orang-orang yang awalnya melawan Luan, sekarang pertarungannya enam lawan empat. Bahkan jika salah satu dari mereka fokus membunuh Luan, hasilnya tetap lima lawan empat. Bahkan jika Fu Minghe sangat kuat, keinginan individu Rasroh untuk membunuh Luan dan keinginan klan Fu untuk melindungi Luan sama kuatnya. Biarpun mereka harus mempertaruhkan nyawa, mereka akan memblokir serangan rekan mereka. Salah satu individu Rasroh menyerang di depan air surgawi Fu Minghe yang merusak. Sambil mengaum, dia melepaskan semua energi kematian di tubuhnya. Seketika, perisai besar setinggi lebih dari 15 ribu kaki terbentuk di depannya. Di depan perisai, ada setengah binatang besar yang tertanam di dalamnya. Keempat lengan binatang ini disilangkan di depan dadanya. Tubuhnya yang berat berada dalam posisi bertahan. Kemudian, boom-boom-boom. Air surgawi yang sangat besar menghantam perisai dengan keras, menciptakan suara yang menghancurkan bumi. Air surgawi yang kuat segera menghancurkan setengah binatang yang tertanam di perisai. Itu bahkan memaksa perisai itu mundur lebih dari 5 ribu kaki. Namun, itu tidak dapat menghancurkan perisai sepenuhnya. Puff! Individu spirit Rache di belakang perisai mengeluarkan setegup darah. Dia terluka parah. Kekuatan individu spirit Rache ini masih jauh dari Fu Minghe. Jika Fu Minghe berasal dari klan lain dengan level yang sama, terutama yang berfokus pada serangan, dia pasti bisa menghancurkan perisai ini. Namun, Fu Minghe memiliki air surgawi. Keistimewaan air surgawi adalah dapat digunakan secara perlahan untuk menghancurkan musuh sepenuhnya. Air surgawi memiliki kelebihan yang sangat unik, namun juga memiliki kelemahan tertentu. Dan dalam situasi darurat seperti menyelamatkan nyawa seseorang, kerugian ini terungkap. Individu spirit Rache ini terluka parah untuk memblokir serangan Fu Minghe. Dia telah memberi cukup waktu bagi rekan-rekannya untuk membunuh Luan. Saat air surgawi menghantam sangkar berwarna merah darah, ia juga bergerak. Luan, yang berada di tengah, langsung menyadari bahwa dinding transparan di sekitarnya dengan cepat menekannya. Namun, kenyataannya, bukan hanya ruang seratus kaki tempat Luan berada. Setiap dinding di alun-alun berwarna merah darah memiliki panjang dan lebar seratus ribu kaki. Jika satu bagian bergerak, seluruh dinding akan ikut bergerak. Dan bukan hanya enam tembok di sekitar Luan yang bergerak. Itu semua tembok. Semua dinding menekan Luan pada saat yang sama, menekan kekuatan kematian yang mengerikan terhadap Luan. Kekuatan kematian semakin kuat dan kuat. Itu akan menghancurkan Luan sampai mati. Dalam sekejap, Luan merasakan tekanan yang sangat besar, dan tekanan ini sulit untuk ditahan. Bahkan langsung meremukan kulitnya hingga pecah. Luan merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Meskipun dia memiliki imperial dragon bone yang sangat kuat, tekanan yang meresap bisa langsung melewati tulang naga dan menghancurkan organ-organnya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Perbedaan kekuatannya lebih besar dari yang diharapkan. Kemungkinan untuk bertahan hidup lebih besar dari yang diharapkan. Luan mengertakkan gigi. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Karena itu, dia segera mengambil keputusan. Dia segera mengaktifkan sesuatu. Itu benar. Untuk bertahan dalam misi ini, Luan bahkan telah menyiapkan peralatan pertahanan yang kuat dan kecerdikan. Meskipun Luan belum pernah menggunakan benda seperti itu, bahaya di medan perang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan latihan biasa. Kelangsungan hidup lebih penting dari apapun. Gemuruh. Sebuah kekuatan yang kuat segera meledak. Itu dengan paksa mendorong dinding di sekitarnya keluar. Pada akhirnya, ia bahkan berhasil menembus sangkar berwarna merah darah. 3292. Ada dua jenis baju besi. Tipe pertama adalah armor pasif. Kebanyakan dari mereka adalah armor jarak dekat yang melindungi tubuh penggunanya dan tidak memiliki kemampuan menyerang. Tipe lainnya adalah armor aktif. Itu mirip dengan senjata aktif, tapi satu-satunya perbedaan adalah armor itu akan melepaskan kekuatannya ke satu arah untuk menghindari kerusakan pada tubuh penggunanya. Namun, Luan dikelilingi oleh tekanan yang menakutkan. Setelah armor itu melepaskan kekuatannya, bagaimana mungkin itu tidak mempengaruhi tubuhnya. Meskipun kekuatan yang dilepaskan ke arah luar adalah yang terkuat, serangan baliknya juga tidak lemah. Luan, yang belum sembuh, terluka parah lagi. Ledakan. Seolah seluruh organ tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Tubuhnya berlumuran darah dan daging. Kulitnya sudah lama hilang, memperlihatkan tulangnya. Melihat tubuh Luan, mustahil untuk mengetahui bentuk organnya. Serangan ini telah membawa Luan ke ambang kematian. Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan penyembuhan yang kuat dari pil abadi telah menyelamatkannya wa Luan. Itu secara paksa mempertahankan harapan terakhirnya dan dengan cepat memperluas luka-lukanya. Untung saja ledakannya sudah terlepas dari badannya, sehingga kepalanya tidak mengalami luka serius. Laut pengetahuannya pada dasarnya stabil, yang berarti Luan masih sadar. Dia sangat tenang. Meskipun dia berada di ambang kematian, semakin berbahaya, dia menjadi lebih tenang. Matanya sangat gelap, dan ketenangannya sangat menakutkan. Luan tidak yakin apakah armor itu benar-benar mampu menahan serangan ini karena kekuatan lawannya jauh lebih besar daripada miliknya. Dia tidak punya cara untuk membuat perkiraan yang akurat. Karena itu, dia tidak bisa menyianyikan waktu yang telah dibuat oleh armor itu untuknya. Meminjam kekuatan ledakan di sekelilingnya, dia pertama-tama melepaskan es hitam di sekitarnya dengan paksa. Meski es hitam terus pecah, dia masih mampu menciptakan ruang yang stabil untuk dirinya sendiri. Ketika ruang stabil di sekelilingnya muncul, dia segera mengaktifkan kekuatan atribut kegelapannya dan menghilang dari pusat ledakan. Ledakan. Untungnya, desain baju besi ini sangat cerdik. Itu akan terus menghancurkan dirinya sendiri ketika ledakannya terus meluas keluar. Dengan kata lain, semakin jauh ledakannya, semakin besar pula ledakannya. Pada awalnya, ledakannya merupakan yang terkecil. Ledakan itu akhirnya menembus sangkar berwarna darah itu. Meskipun tidak hancur total, ia tidak lagi berada di bawah kendali individu spirit Rache. Individu spirit Rache, yang tidak bisa lagi mengendalikan sangkar berwarna darah, segera menyerah untuk mengendalikannya. Dia memilih untuk maju secepat mungkin untuk menemukan Lu'an dan membunuhnya dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun Lu'an dikabarkan sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, kekuatan Lu'an begitu besar sehingga dia tidak mungkin menang. Lu'an bahkan hampir tidak bisa melihatnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa bertahan atau melakukan serangan balik. Namun, ketika dia dengan paksa menerobos ledakan dan memasuki bagian dalam, dia melepaskan energi kematian dengan sekuat tenaga untuk merasakan lingkungan sekitar. Namun, dia tidak dapat menemukan Lu'an sama sekali. Di mana dia? Kemana dia pergi? Mungkinkah dia baru saja berteleportasi menjauh dari medan perang? Sial! Sial! Pria spirit Rache sangat marah. Dia tidak pernah menyangka Lu'an akan lepas dari genggamannya begitu saja. Dia tidak hanya akan dihukum oleh atasannya, tapi itu juga akan menjadi penghinaan besar baginya. Ah! Individu spirit Rache meraung. Fu Minghe, yang memaksa masuk, sangat gembira saat melihat Lu'an tidak terlihat. Lu'an memiliki tulang naga kekaisaran di tubuhnya, jadi mustahil baginya untuk terbunuh hingga tulangnya pun tidak tersisa. Dengan kata lain, Lu'an berhasil melarikan diri. Fu Minghe menghela nafas lega. Bagi mereka, nyawa Lu'an bahkan lebih penting daripada pertarungan ini. Selama Lu'an masih hidup, mereka tidak peduli meskipun dia telah meninggalkan medan perang. Mereka tidak akan memperlakukan Lu'an sebagai pembelot. Namun, harus dikatakan bahwa penampilan Lu'an telah memberi mereka keuntungan besar. Orang-orang ini sangat ingin membunuh Lu'an. Mereka benar-benar ingin membunuh Lu'an dengan cara apapun. Alhasil, mereka tidak menyerang atau berselisih dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka hanya melakukan serangan secara pasif untuk membebaskan diri dan bergegas menuju Lu'an. Dan mereka yang diserang pasti akan terluka. Fu Minghe berhasil melukai salah satu dari mereka, dan yang lainnya juga berhasil melukai musuh-musuh mereka. Jika Lu'an bisa bertahan dan menarik perhatian musuh, alangkah baiknya jika dia bisa memastikan bahwa dia tidak mati. Dengan cara ini, setidaknya akan ada pembalikan tertentu dalam pertempuran tingkat surga di sini, dan peluang mereka untuk menang akan sangat meningkat. Namun, Fu Minghe juga tahu bahwa hampir mustahil bagi Lu'an untuk melindungi dirinya sendiri. Kali ini, kemampuan Lu'an untuk melarikan diri sudah merupakan berkah mutlak. Akan lebih baik jika dia tidak kembali. Jika tidak, ketakutan semacam ini akan lebih menakutkan daripada menghadapi kematian dan kematian di medan perang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di sisi lain planet tempat pertempuran mengejutkan terjadi, fluktuasi spasial muncul, dan sosok berlumuran darah langsung muncul. Itu adalah Lu'an. Benar sekali, dia tidak meninggalkan medan perang. Dia pasti tidak akan menjadi pembelot. Namun, jika dia tidak membiarkan dirinya pergi sekarang, dia pasti sudah mati. Jadi, dia harus bertahan hidup terlebih dahulu sebelum kembali ke medan perang. Ramuan ilahi di tubuhnya dengan gila-gilaan menyembuhkan luka Lu'an, menyembuhkan organ dalamnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam satu kali baku tembak, Lu'an telah menderita luka berat sebanyak dua kali dan hampir mati. Seperti yang diharapkan, masih terlalu berlebihan baginya untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, luka Lu'an hampir sembuh. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya ramuan ilahi itu. Namun, menyelamatkannya dari cedera serius juga menghabiskan banyak kekuatan ramuan ilahi. Dia segera menelan ramuan ilahi lainnya, dan segera merasakan sejumlah besar energi ilahi melonjak di tubuhnya. Menarik nafas dalam-dalam, mata Lu'an menjadi dingin. Tanpa ragu, dia mengubah koordinat spasial di sekitarnya dan menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di medan perang, pertempuran berlanjut. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sudah cukup bagi para ahli tingkat surga untuk melepaskan terlalu banyak gerakan dan kekuatan. Jika itu pertarungan jarak dekat, mereka akan bertukar gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka masih dalam tahap pertarungan dari jarak jauh. Ledakan yang disebabkan oleh serangan timbal balik telah membuat jarak di antara mereka. Selain itu, para anggota klan Fu sengaja menjauhkan diri satu sama lain sehingga menyebabkan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tidak ada anggota klan Fu yang terpaksa mendekat. Namun, perbedaan jumlah dan pengaruh kekuatan kematian di Tian Sui lebih jelas. Hal ini menyebabkan situasi memburuk dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi seseorang terpaksa mendekat. Anggota klan Roh tidak takut dengan serangan alam ilusi Tian Sui. Bahkan jika itu adalah serangan indera keilahian secara langsung, keefektifannya akan sangat berkurang karena atribut kematian dari indera ketuhanan klan Roh. Dengan kata lain, selama seseorang terpaksa mendekat, pertarungan akan berakhir dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, 39 anggota klan Fu telah menunjukkan tingkat kelemahan tertentu. Fu Minghe melihat semua ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak tahu apakah ada orang yang kembali untuk memberitahu delapan klan bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Jika mereka bisa mendapatkan bala bantuan tepat waktu, terutama jika kedelapan Raja Surgawi tiba, situasinya pasti akan terbalik. Dia yakin orang-orang di tempat berkumpul sudah mengetahui situasi di sini. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, Luan pasti akan memberitahu mereka tentang situasi di sini ketika dia kembali. Mereka hanya harus bertahan sampai bala bantuan tiba. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Fu Minghe langsung berbinar. Dia segera merasa lebih percaya diri. Namun, pada saat ini, dia, yang bertarung sengit dengan anggota klan Roh, tiba-tiba menyadari adanya perubahan. Dia melihat orang-orang dari kedua sisi pertempuran sebenarnya bergegas menuju arah yang sama. Fu Minghe bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Anggota terkuat dari klan Roh yang bertarung dengan Fu Minghe juga memperhatikan hal ini. Segera setelah itu, orang-orang dari kedua sisi segera mulai berteriak dengan liar. Meskipun Fu Minghe tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain, dia bisa memahami kata-kata bangsanya sendiri. Luan, itu Luan. Cepat pergi dan bantu. Fu Minghe segera menarik nafas. Jika Luan kembali dengan luka serius, Raja Surgawi pasti akan tiba lebih cepat daripada Luan. Terlebih lagi, Tuan Muda kemungkinan besar tidak akan mengizinkan Luan kembali. Mungkinkah Luan ini tidak kembali sama sekali, melainkan pindah ke tempat lain di bintang untuk pulih dari luka-lukanya sebelum bergegas kembali. Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat buruk. Semuanya segera kembali ke keadaan sebelumnya. Setiap orang harus melindungi Luan, musuh harus membunuh Luan, dan dia harus berada dalam ketakutan apakah Luan hidup atau mati. Fu Minghe mengertakan giginya dengan keras. Dia segera merasa seperti hendak muntah. Ini terlalu mengasihkan. Ledakan. Fu Minghe dan lawannya memilih untuk berhenti bertarung di waktu yang hampir bersamaan dan bergegas menuju medan perang yang jauh dengan kecepatan penuh. 3293 Benar saja, kemunculan Luan segera mengubah situasi seluruh medan perang. Begitu anggota klan Spirit Rache mengetahui keberadaan Luan, mereka akan segera meninggalkan lawan mereka dan fokus menyerang Luan. Di mata mereka, nyawa semua anggota klan Fu jika dijumlahkan tidak seberharga Luan. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus membunuh Luan terlebih dahulu. Semua anggota klan Spirit Rache yang melihat Luan segera menyerang Luan. Anggota klan Fu buru-buru mengejar mereka, menggunakan air surgawi untuk mengejar mereka. Ini setara dengan klan Spirit Rache yang melarikan diri sementara klan Fu klan mengejar mereka. Meskipun tidak demikian, tidak ada perbedaan dalam tindakan mereka. Pengejaran air surgawi memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sepenuhnya semua kelebihan mereka, termasuk serangan jarak jauh dan ilusi air surgawi. Anggota klan Spirit Rache tidak fokus pada anggota klan Fu, yang berarti kekuatan mereka akan sangat berkurang. Anggota klan Fu segera berubah dari posisi yang dirugikan menjadi keuntungan, dan semua ini diciptakan oleh Luan. Selalu ada trade-off. Tidak diragukan lagi, pertukaran anggota klan Spirit Rache adalah serangan yang kuat terhadap Luan. Masalahnya adalah berapa lama Luan bisa bertahan. Serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Tiga anggota klan Spirit Rache telah mengepung Luan dari tiga arah berbeda. Luan hanya bisa mundur ke belakang. Luan, yang telah memasuki alam Dewa Iblis, sangat tenang. Dia masih bisa melihat sekilas ketiga serangan tersebut, namun kenyataannya, dia sudah mulai bereaksi bahkan sebelum dia menangkapnya. Dia tidak yakin seberapa kuat orang-orang ini, tapi dia harus memastikan bahwa dia bisa bertahan. Kali ini, Luan tidak menggunakan kemampuan tipe kegelapannya. Sebagai gantinya, dia menggunakan es hitamnya. Ledakan. Es hitam muncul, menghubungkan tanah di bawah dengan tanah dan mencapai hingga 50 ribu kaki di udara. Itu membentuk lapisan es yang membentang 100 mil dan memiliki ketinggian rata-rata 40 ribu kaki. Saat lapisan es ini muncul, ia mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam hal kedinginan, itu tidak lebih lemah dari es mendalam yang normal, namun kemampuannya untuk menyerang tubuh benar-benar melampaui es mendalam klan Kang, belum lagi atribut lainnya. Alasannya sangat sederhana. Itu karena itu dipenuhi dengan energi mematikan dalam jumlah besar. Anggota klan Spirit Rache yang menyerang dari ketiga arah dikejutkan oleh lapisan es besar yang membentang ratusan mil. Mereka belum pernah melihat es hitam sebelumnya. Dia juga tidak tahu misteri apa yang tersembunyi di dalam es. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan aura kematian samar yang berasal dari es hitam. Mungkinkah ini adalah seni roh yang bekerja dengan kekuatan kematian? Namun, tidak peduli apapun jenis kekuatannya, ia harus mengandalkan basis budidaya pengguna untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Belum lagi, kekuatan kematian adalah atribut tertinggi. Tidak ada perbedaan atribut antara kekuatan kematian dan kekuatan lainnya. Selanjutnya, ada tiga orang yang menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan semua orang jauh melebihi kekuatan Luan. Segera, tiga teknik roh ditembakkan. Ledakan. Blutfin meraung saat ia menyerang Luan. Delapan sinar kematian berputar dalam satu siklus dan bintang berwarna merah darah jatuh dari langit seperti meteor. Semua hal ini sepenuhnya menutup peluang Luan untuk melarikan diri dari atas. Mereka langsung sampai di kedua sisi lapisan es. Kemudian, gemuruh. Saat ledakan terjadi, lapisan es hancur total. Dalam menghadapi tiga serangan ini, es sepanjang ratusan mil dengan mudah dihancurkan. Itu tidak mampu menahan satu serangan pun. Ketiga serangan itu bahkan berkumpul di tengah dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan yang lebih dahsyat. Ledakan itu langsung membuat lubang sedalam 300 mil ke dalam tanah. 300 mil jauhnya adalah medan perang lainnya. Dampaknya sangat nyata bagi orang-orang terdekatnya. Mau bagaimana lagi? Beginilah medan perangnya. Setelah es hitam meledak, bongkahan terbesarnya hanya berdiameter beberapa kaki. Sebagian besar potongannya berdiameter sekitar satu kaki. Es hitam meledak ke segala arah dan menyapu orang-orang spirit Rache yang menyerang. Orang-orang spirit Rache sangat berpengalaman dalam pertempuran. Tentu saja, mereka tidak akan tertipu oleh tipuan Luan yang bersembunyi di es hitam. Mereka melepaskan indranya untuk menembus es hitam. Namun, yang mengejutkan mereka adalah es hitam, yang diameternya hanya sekitar satu kaki, sangat sulit ditembus oleh kekuatan maut. Namun, di mana dia? Mereka bertiga menerobos ledakan dan memasuki inti. Namun, mereka sama sekali tidak dapat menemukan sosok Luan. Ini adalah pertama kalinya orang-orang Rasroh mengetahui kedatangan Luan. Mereka segera menyadari bahwa dia telah berteleportasi. Mungkinkah kecepatan teleportasi Luan secepat itu? Atau mungkinkah Luan bersembunyi di es hitam, dan mereka harus melengkapi indranya satu per satu? Jika yang terakhir, mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu. Lebih penting lagi, mereka bertiga menduga Luan tidak akan berani melakukannya. Sebab, mereka belum bisa memastikan dari mana asal ledakan tersebut. Kemungkinan berada di salah satu pecahan tidaklah tinggi. Melakukan hal itu sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan, dan itu mempertaruhkan nyawanya. Sebagai perbandingan, mereka lebih percaya bahwa Luan telah berteleportasi. Itu benar. Kecepatan teleportasi Luan sangat cepat. Bahkan orang-orang spirit raceh yang bisa berteleportasi tidak bisa dibandingkan dengannya. Luan memang telah berteleportasi lagi, dan lokasi dia berteleportasi berada 400 mil di belakangnya. Setelah menggunakan es hitam, Luan segera berteleportasi. Saat ini, jarak 400 mil di belakangnya belum meledak. Namun, ketika dia berada 400 kilometer jauhnya, Luan menyadari bahwa dia masih terlalu dekat. Kekuatan dampaknya masih melebihi apa yang bisa dia tahan. Meskipun dia mengenakan jubah abadi tertinggi, dia masih terluka parah. Puh! Darah muncrat, tapi lukanya kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Ki abadi dengan panik menyembuhkan Luan. Alasan mengapa Luan tidak berteleportasi terlalu jauh adalah untuk memberitahu semua orang rasroh bahwa dia akan terus bergerak bolak-balik di medan perang dan tidak akan pergi. Benar saja, setelah mereka bertiga terus menyerang ke depan, mereka segera menemukan sosok Luan. Mereka bertiga sangat bersemangat. Selama Luan tidak meninggalkan medan perang, itu sudah cukup. Di saat yang sama, mereka bertiga juga menyadari bahwa mereka harus memastikan frekuensi serangan mereka terkonsentrasi, sehingga Luan tidak bisa berteleportasi. Kalau tidak, begitu Luan punya waktu, mereka mungkin tidak bisa menangkapnya lagi. Ketiganya segera berubah. Salah satu dari mereka sekali lagi melepaskan delapan lampu merah darah yang berputar dan menyerang Luan. Dua lainnya, mengenakan jubah berwarna merah darah, melepaskan kekuatan penuh mereka dan menyerang langsung ke arah Luan. Jelas sekali, mereka berdua ingin terlibat pertarungan jarak dekat dengan Luan. Hanya dengan terlibat dalam pertempuran jarak dekat mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak memberi Luan kesempatan untuk berteleportasi. Faktanya, selama mereka berdua bisa mendekati Luan, mereka sangat yakin bisa membunuh Luan segera. Cahaya merah darah dari delapan jalan reinkarnasi terlalu menyelaukan. Itu sangat mempesona sehingga dua sosok yang melaju dengan kecepatan penuh tertutupi sepenuhnya olehnya. Ditambah dengan fakta bahwa keduanya terlalu kuat, Luan tidak dapat menggunakan penglihatan dan indranya untuk menangkap sosok mereka. Dengan kata lain, Luan hanya bisa melihat kemunculan tiba-tiba dari serangan seni roh berskala besar, tapi dia tidak tahu kalau mereka berdua akan datang. Medan perang semakin menjauh dari medan perang utama. Bahkan jika anggota klanfu bergegas untuk membantu, mereka tidak akan bisa datang tepat waktu. Delapan serangan lampu merah darah adalah yang tercepat, tapi anehnya, tidak satupun dari delapan lampu merah darah diarahkan ke Luan. Faktanya, inilah yang terjadi. Lampu merah darah yang berputar hanya untuk mencegah Luan melarikan diri ke segala arah. Selain itu, ia berisi kemampuan spasial yang kuat yang mengisi ruang dengan energi kekacauan dalam jumlah besar, memastikan bahwa Luan tidak akan bisa berteleportasi. Ini untuk membuka jalan bagi dua lainnya. Namun, ketiganya masih terlalu lambat. Perhatian mereka bertiga terganggu oleh pecahan es hitam. Jika mereka tidak memikirkan pecahan es sama sekali, mereka bisa saja menggunakan teknik roh mereka untuk menutup ruang, sehingga mustahil bagi Luan untuk melarikan diri dan dibunuh. Namun, karena mereka bertiga ragu-ragu, mereka membuang-buang waktu, yang memberi Luan kesempatan lagi untuk berteleportasi. Luan tidak punya niat bertarung. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Dia sudah mengambil keputusan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteleportasi terus-menerus untuk mengalihkan perhatian mereka dan berbagi tekanan pada anggota klanfu. Suara mendesing. Di depan delapan lampu merah darah, sosok Luan menghilang dalam sekejap dari mereka berdua. Ledakan. Serangannya meleset dan menembus tanah jauh. Semuanya terbalik, dan cahaya merah darah memenuhi langit. Kedua orang yang bergegas ke depan buru-buru berhenti dan segera melihat sekeliling, tapi dimanakah sosok Luan? Sial, dia kabur lagi. Keduanya mengertakan gigi. Pada saat ini, bala bantuan dari Sukuroh dan anggota klanfu semuanya telah tiba. Pertempuran sengit segera terjadi. 3.294 Sungai Bintang Surgawi, tempat klan Hachiko berangkat. Para pemimpin dari berbagai klan semuanya berkumpul di sini, bersama dengan delapan ahli panggung Raja Surgawi. Karena kata-kata Luan, empat puluh manusia langit dari klanfu dan delapan ahli tahap Raja Surgawi dari delapan klan telah kembali ke planet ini. Meskipun tidak ada yang mempercayai kata-kata Luan, mereka tidak akan gegabuh dalam perang. Meskipun mereka tidak mempercayainya, para ahli panggung Raja Surgawi segera mengaktifkan portal teleportasi mereka untuk merasakan portal teleportasi di planet ini. Jika memang ada musuh, pertempuran pasti akan terjadi. Kemudian, kemungkinan besar ruang di planet ini akan hancur, dan portal teleportasi akan menghilang. Dengan kata lain, selama portal teleportasi menghilang, mereka akan dapat memastikan bahwa ada musuh, dan mereka akan segera menuju untuk memberikan dukungan. Setelah semua orang pergi, delapan klan masih mendiskusikan penilaian Luan dan Aura Planet. Namun, tidak lama setelah diskusi, para ahli panggung Raja Surgawi dari berbagai klan tiba-tiba gemetar, dan mata mereka membelalak. Portal teleportasi telah menghilang. Mereka segera saling memandang dan menyadari bahwa mereka semua terkejut. Portal teleportasiku hilang. Portal teleportasimu juga hilang. Manusia langit yang hadir segera gemetar dan menghirup udara dingin. Bahkan para ahli panggung Raja Surgawi pun sama. Kita harus tahu bahwa portal teleportasi yang dibuat oleh para ahli panggung Raja Surgawi semuanya terletak di lokasi yang berbeda, dan semuanya sangat berjauhan satu sama lain. Hilangnya portal teleportasi delapan klan secara bersamaan berarti seluruh planet menderita pukulan berat. Pertarungan antara Raja Surgawi. Kemungkinan terjadinya hal ini lebih dari 70 persen. Meskipun ada ahli panggung Raja Surgawi dari berbagai klan yang berpartisipasi dalam pertempuran, semua orang secara tidak sadar melihat ke satu orang. Fuyu. Benar, itu adalah Fuyu. Dalam pertarungan antara Raja Surgawi, manusia langit tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ada total 39 manusia langit dari klan Fu di medan perang. Tidak hanya itu, Luan juga ada di sana. Jika salah satu dari mereka mati, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Fuyu. Bahkan klan Fu tidak sanggup menanggung kehilangan 40 manusia langit. Bagi Fuyu, bahkan lebih mustahil baginya untuk menanggung kehilangan Luan. Berderak. Fuyu mengerutkan alisnya. Dia segera mengubah koordinat spasial di sekitarnya, dengan paksa mengubahnya ke koordinat bintang target. Namun, ketika koordinatnya terhubung, dia menemukan bahwa sisi lain adalah ruang yang kacau, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di saat yang sama, Fu Mao terkejut. Dia segera mengangkat tangannya untuk mengunci ruang di sekitar Fuyu dan berkata, Tuan Muda, jangan gegabuh. Bahkan Tuan Muda tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran alam Raja Surgawi. Fuyu menoleh untuk melihat Fu Mao. Cahaya bintang di matanya sangat menyilaukan, seolah-olah akan meledak. Tidak peduli apa, bahkan jika Fuyu melanjutkan masalah ini di masa depan, Fuyu tidak akan pernah membiarkan Fuyu melakukan hal bodoh seperti itu. Fu Mao juga mahir dalam kemampuan spasial. Ia segera mengubah koordinat spasial di satu sisi, mengarah ke orbit bintang. Setelah teleportasi, mereka pasti akan memasuki alam semesta yang luas. Dengan kata lain, seorang ahli tahap Raja Surgawi harus pergi dan mendukung mereka. Kita harus tahu bahwa galaksi itu sangat besar, dan bintang-bintang bergerak. Mereka harus mengejar bintang-bintang sebelum dapat menemukan medan perang. Dalam keadaan normal, koordinat spasial alam semesta yang luas adalah tetap dan tidak akan berubah kecuali ada kekuatan lain yang diberikan secara paksa untuk mempengaruhi ruang tersebut. Kebanyakan bintang dengan skala tertentu memiliki kemampuan ini. Dengan kata lain, koordinat spasial pada jarak tertentu antara bagian dalam bintang dan permukaan akan dipengaruhi oleh karakteristik bintang dan secara paksa menjadi koordinat spasial yang stabil. Mereka tidak akan berubah seiring pergerakan bintang. Ini juga mengapa seseorang dapat mencapai bintang selama mereka mengingat koordinat spasialnya. Setelah Fu Mao mengubah koordinat spasial, dia segera melihat ke tujuh ahli panggung Raja Surgawi lainnya dan berkata, kalian pergi dan dukung mereka. Hati tujuh ahli panggung Raja Surgawi menegang. Mereka tahu Fu Mao ingin mengawasi Fuyu. Ini karena di antara Raja Surgawi yang hadir, hanya Fuyu yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Sementara itu, Fuyu adalah anak muda lainnya yang dihargai oleh Dewa Surgawi. Meski mereka enggan mengakuinya, statusnya memang tak tertandingi tuan muda lainnya. Apalagi rekan mereka juga berada di medan perang. Mereka memang punya alasan untuk mendukung mereka. Setiap orang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perang, apalagi para ahli panggung Raja Surgawi. Tujuh ahli panggung Raja Surgawi tidak ragu-ragu. Pakar panggung Raja Surgawi dari klan Gao segera berkata, lindungi anggota klan kami. Fu Mao mengangguk. Tujuh ahli panggung Raja Surgawi tidak mengatakan apapun lagi. Mereka segera memasuki koordinat spasial dan berteleportasi menjauh dari bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bintang musuh, pertempuran masih berlangsung. Kedua belah pihak sudah bergegas ke tempat Luan berada, termasuk pemimpin Sukuroh dan Fu Minghe. Namun, ketika keduanya tiba, mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka bergegas maju, Fu Minghe terus-menerus menyerang pemimpin Sukuroh, menyebabkan kerusakan besar padanya. Setelah memastikan bahwa Luan telah menghilang, kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Sayangnya, bahkan setelah dua putaran pengejaran, kerusakan anggota klan Fu terhadap anggota Sukuroh masih sangat terbatas. Mereka masih jauh dari mampu membalikkan keadaan pertempuran. Jika anggota Sukuroh menyerah dalam mencari Luan, anggota klan Fu masih dirugikan. Untungnya, semua anggota Sukuroh melihat ke kiri dan ke kanan dan melepaskan akal sehat mereka untuk mencari Luan. Ini sangat mengurangi tekanan pada anggota Fu klan. Memang benar, Luan segera muncul lagi di medan perang. Kali ini, dia muncul di sisi lain medan perang. Luan segera ditemukan oleh kedua belah pihak. Anggota Sukuroh mengejarnya, sementara anggota klan Fu menyerang anggota Sukuroh pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Anggota Sukuroh lebih cepat, dan anggota klan Fu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memblokir mereka dari belakang. Jika anggota klan Fu lebih cepat melindungi Luan, hasilnya akan sebaliknya. Luan tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkap mereka. Dia bahkan tidak perlu melihat serangan musuh. Faktanya, dia terus-menerus berteleportasi dengan mata tertutup. Dia menyerbu ke medan perang, berteleportasi, dan kemudian kembali ke medan perang. Siklus ini berlanjut, terus-menerus menarik perhatian anggota Sukuroh. Masalahnya adalah meskipun anggota Sukuroh mengetahui bahwa Luan bekerja sama dengan anggota klan Fu, mereka tetap tidak bisa menyerah untuk membunuh Luan. Luan adalah target yang harus mereka bunuh. Selain itu, anggota Sukuroh belum dirugikan. Mereka masih memiliki kemampuan untuk terus mengejarnya. Namun, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat situasinya akan berubah. Kemunculan Luan yang berulang-ulang menyebabkan anggota Sukuroh secara bertahap mengubah mentalitas mereka. Mereka menjadi semakin cemas. Mereka ingin menyerah dalam mengejar Luan dan membunuh anggota klan Fu terlebih dahulu, tetapi mereka tidak dapat membuat keputusan seperti itu. Selanjutnya, mereka diperintahkan untuk membunuh Luan. Di sisi lain, anggota klan Fu perlahan-lahan menjadi santai. Mereka yakin Luan tidak akan mati. Bahkan jika mereka ingin melindunginya, mereka tidak akan bisa melakukannya tepat waktu. Lebih baik menyerang dengan sekuat tenaga sementara anggota Sukuroh mengejarnya. Situasinya berangsur-angsur berubah. Semakin banyak anggota Sukuroh yang terluka. Akhirnya setelah beberapa ronde, kekuatan kedua kubu menemui jalan buntu. Saat Fu Minghe bertarung, dia menganalisis situasinya. Bahkan pemimpin Sukuroh pun melakukan hal yang sama. Kedua belah pihak telah menyadari hal ini, tetapi Fu Minghe sangat senang. Pertarungan yang tidak mungkin mereka menangkan sekarang memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Selama Luan terus seperti ini, kemungkinan besar mereka akan menang. Pemimpin Sukuroh juga mengetahui hal ini. Dia sangat cemas. Dia hanya bisa berdoa agar dia bisa menangkap Luan, tapi dia tahu ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ledakan. Luan muncul kembali di tepi medan perang. Dia sangat dekat dengan dua anggota Sukuroh. Dia berada kurang dari 20 ribu kaki jauhnya. Selain itu, ada empat anggota Sukuroh lainnya yang telah mengetahui kemunculan kembali Luan. Dengan kata lain, enam anggota Sukuroh segera mengunci Luan. Dua orang yang paling dekat dengan mereka segera menyerah untuk bertarung dengan anggota klan Fu dan menyerang Luan. Melihat ini, kedua anggota klan Fu sangat gembira. Mereka tahu ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyerang. Keduanya segera mengaktifkan teknik rahasia air surgawi dan menyerang dua anggota Sukuroh. Salah satu dari dua anggota Sukuroh menggunakan teknik Roh sementara yang lain menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, bersiap untuk menangkap Luan hidup-hidup. Sekalipun mereka telah gagal berkali-kali sebelumnya, mereka tidak akan menyerah. Adapun Luan. Dia secara alami harus pindah lagi. Sama seperti sebelumnya, ketika Luan memasuki jarak tertentu dari medan perang, terlepas dari apakah dia menyadari serangan musuh, dia akan segera bergerak. Ini karena saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Energi gelap di sekelilingnya segera berfluktuasi dan berubah dengan cepat. Sama seperti beberapa kali sebelumnya, dia pasti bisa bergerak sebelum serangan anggota Sukuroh tiba. Namun, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Planet ini bergetar hebat. Seluruh planet tiba-tiba bergerak dengan hebat, dengan paksa bergerak lebih dari 250 km ke satu sisi. Kecepatan gerakan ini terlalu cepat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggapi oleh para pejuang alam surga. Sebagai akibat, tanah langsung naik 250 km, setara dengan ketinggian 80 ribu kaki. Reruntuhan lubang yang dalam langsung menghantam para prajurit alam surga yang sedang bertarung. Boom-boom-boom. Dalam tabrakan hebat tersebut, energi gelap di sekitar tubuh Lu'uan segera meledak dan menyebar. 3.295 Kenaikan tiba-tiba keketinggian 250 km menelan semua elit tingkat surga yang sedang bertarung. Tidak ada seorang pun yang berhak bereaksi, termasuk Fu Ming-hei. Alasan terjadinya perubahan besar seperti itu tentu saja karena pertempuran antara Raja Surgawi. Di alam semesta yang luas, pertempuran antara Raja Surgawi adalah medan perang sesungguhnya. Bahkan jika ada total 87 elit tingkat surga di medan perang, itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran di alam semesta yang luas. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Baru saja, benturan antara kekuatan dua Raja Surgawi menyebabkan pergeseran. Sebagian dari kekuatan tersebut mendarat dengan keras di planet ini, menyebabkan ledakan besar di planet tersebut, membentuk lubang yang sangat besar. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat menggeser planet ini sejauh 250 km. Untungnya, ketangguhan planet bumi juga sangat lemah bagi para elit tingkat surga. Namun, betapapun lemahnya, karena kecepatannya yang ekstrim, tetap saja menyebabkan kerusakan pada semua orang yang hadir. Mereka yang lebih kuat menderita lebih sedikit kerusakan, sedangkan mereka yang lebih lemah terluka parah. Lebih penting lagi, semua orang di medan perang menggunakan kekuatan mereka. Entah itu teknik rahasia air surgawi atau teknik roh. Kekuatan-kekuatan ini langsung ditelan oleh naiknya bumi dan secara paksa mengubah arah atau bertabrakan satu sama lain terlebih dahulu. Mereka sama sekali tidak berubah sesuai ekspektasi aslinya, dan meledak satu demi satu. Gemuruh. Ledakan dahsyat tersebut terjadi bersamaan dengan naiknya bumi, menyebabkan segalanya menjadi semakin kacau. Beberapa orang tidak terluka parah di bumi, tetapi mereka terluka parah oleh kekuatan kekacauan, yang langsung menyebabkan dampak serius di medan perang. Karena terlalu mendadak, semua orang menjadi kaget dan tidak percaya. Kemudian, mereka segera pulih dan fokus untuk menyembuhkan luka mereka dan melanjutkan pertempuran. Untungnya bumi naik dan tidak tenggelam. Jika tidak, setelah orang-orang ini berada lebih dari 250 km dari bumi, itu berarti mereka telah memasuki alam semesta yang luas. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan alam semesta yang luas, dan mereka semua akan mati seketika. Itu terlalu kacau. Ada batu beterbangan, kerikil, dan asap di mana-mana. Dengan begitu banyak orang dan medan perang yang begitu besar, mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Apalagi kekuatan ledakannya ada di mana-mana. Tidak mungkin untuk mengetahui situasi di sekitar mereka. Beberapa orang menyerang secara acak untuk melindungi diri mereka sendiri, menyebabkan medan perang menjadi semakin kacau. Dan ini memberi Luan waktu untuk berjuang. Luan terluka parah. Kenaikan bumi yang tiba-tiba tidak hanya mencegahnya berteleportasi, tetapi juga melukainya dengan parah, hampir menyebabkan dia pingsan. Pakaian abadi di tubuhnya telah lama meledak dan menghilang. Tubuhnya berlumuran darah. Energi abadi di tubuhnya dengan panik menarik kembali kekuatan hidupnya. Dengan paksa membangunkan dirinya, dia terus menggunakan energi spasialnya untuk menstabilkan lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, dia segera mengeluarkan pil abadi ketiga dan menelannya. Ruang di sekitarnya berada dalam kekacauan total, dan dampaknya sangat kuat. Bahkan kekuatan kegelapan yang dilepaskan pun sangat sulit untuk distabilkan. Tidak hanya itu, akibat pergerakan keras bintang tersebut, seluruh permukaan bintang tersebut meledak. Bahkan ruang di dalam bintang berfluktuasi dengan hebat, hampir sampai pada titik kehancuran. Tidak mungkin untuk bergerak dalam jangkauan bintang. Satu-satunya pilihan Luan adalah meninggalkan planet ini dan kembali, tapi dia terluka parah sehingga dia tidak bisa bergerak di lingkungan ini. Aura Luan sangat tidak stabil. Pada saat ini, dua individu spirit race tiba-tiba menyerang Luan. Ketika Luan merasakan sosok kedua orang ini, tidak ada keraguan bahwa mereka telah mengunci keberadaan Luan. Tapi untungnya, anggota klanfu juga bergegas menuju ke arah Luan untuk mendukungnya. Kedua anggota klanfu terbang dengan kecepatan penuh, dan segera merasakan dua individu ras roh lainnya. Luan, yang terluka parah, membutuhkan waktu untuk sembuh bahkan dengan bantuan pil abadi. Terlebih lagi, perbedaan kekuatan antara dia dan lawannya terlalu besar, dan dia tidak bisa berteleportasi, jadi dia hanya bisa memilih untuk mundur dengan cepat. Di saat yang sama, dia segera mengerahkan energinya untuk menghentikan serangan dua orang di depannya. Bagi Luan, pertahanan terkuat bukanlah es hitam, melainkan tulang naga. Segera, cahaya pelangi bersinar terang, dan di dalam cahaya pelangi, ada cahaya kemasan yang sangat menyilaukan. Seni rawan naga, teknik abadi semoku. Energi abadi dan kekuatan kematian adalah musuh alami. Dengan perlindungan tulang naga, mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi, saat Luan hendak melepaskan teknik abadi ini, salah satu dari dua orang itu tiba-tiba berteriak dengan gila. Jangan gunakan teknik abadi. Suara itu segera sampai ke telinga Luan. Orang yang berteriak tidak lain adalah Fu Minghe. Karena teriakan Fu Minghe, Luan segera berhenti melepaskan teknik abadi. Dia bahkan tidak memikirkan alasannya, karena dia tahu anggota klan Fu tidak akan menyakitinya. Mengikuti teriakan Fu Minghe adalah penghalang air surgawi yang sangat besar. Itu menyebar seperti lukisan air surgawi, dan dengan cepat terhalang di depan Luan. Ledakan. Teknik roh menghantam penghalang dengan keras, menciptakan tonjolan besar di belakangnya. Bahkan air surgawi pun meledak, terciprat ke kejauhan seperti hujan. Tapi penghalang itu tidak meledak sepenuhnya, dan itu membantu Luan menahan serangan pertama. Suara mendesing. Fu Minghe dengan cepat bergegas ke sisi Luan, dan tanpa kata-kata yang berlebihan, dia segera berkata, jangan gunakan teknik abadi. Atau jangan gunakan kekuatan apapun sama sekali. Raja surgawi dapat melihat semuanya dengan jelas. Jika mereka melihat cahaya teknik abadi, tamatlah kita semua. Mendengar ini, hati Luan menegang. Fu Minghe benar. Tidak hanya cahaya pelangi dari teknik abadi, tetapi juga cahaya merah dari api suci, cahaya putih dari es misterius, dan cahaya putih dari api putih. Jika jangkauannya terlalu besar, mereka akan diperhatikan oleh raja surgawi di alam semesta yang luas. Hanya es hitam dengan cahaya gelap yang bisa luput dari perhatian. Tidak, ada kekuatan lain yang pastinya tidak akan disadari. Itulah kekuatan kematian. Klan Roh menggunakan kekuatan kematian, dan Luan juga menggunakan kekuatan kematian. Ketika mereka menyatu, mustahil untuk membedakannya, dan pastinya tidak akan menarik perhatian raja surgawi. Setelah Fu Minghe dengan cepat memperingatkan, dia melihat ke arah Luan, yang berlumuran darah, dan bertanya, Apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak bisakah kamu berteleportasi? Cepat dan kembali. Fu Minghe tahu bahwa pertempuran di sini telah diketahui. Karena ini adalah pengetahuan umum dan sesuatu yang harus dilakukan dalam perang, Luan tidak perlu melaporkannya. Luan sudah berbuat cukup banyak. Sungguh keajaiban dia bisa bertahan sampai sekarang. Selain itu, mereka tidak tahu bagaimana bintang ini akan bergerak selanjutnya. Luan tidak bisa mati. Tapi, Luan segera menggelengkan kepalanya. Meski dia tidak menggelengkan kepalanya dengan kuat, darah langsung muncrat dari kepala dan lukanya. Saya baik-baik saja. Suara Luan sedikit teredam, jelas karena ada darah di tenggorokannya. Namun, nadanya sangat tenang dan mantap, tanpa sedikitpun gejolak emosi. Fu Minghe mengerutkan kening. Para anggota klan roh sudah menyusul. Dia segera meraih tubuh Luan dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berteriak, medan perang bukan waktunya untuk pamer. Saya adalah pemimpin operasi ini. Akulah yang memerintahkanmu untuk kembali. Anda jelas bukan seorang pembelot. Aku tahu, kata Luan. Tapi aku tidak ingin kembali. Mengapa? Hati Fu Minghe menegang saat dia bertanya dengan cemas. Jika bukan karena fakta bahwa hanya Luan yang bisa berteleportasi kembali, dia pasti akan dengan paksa mengirim Luan kembali. Petik 2. Petik 2. Luan tidak bisa memberikan alasannya. Seolah-olah ada terlalu banyak alasan, dan bahkan dia tidak dapat memahaminya. Namun, dia sebenarnya tidak ingin kembali. Nalurinya menyuruhnya untuk tidak kembali. Saya ingin bertarung. Luan memandang Fu Minghe dan berkata, Aku tidak akan membiarkan diriku mati. Pelarian Fu Minghe bersama Luan, ditambah dengan kekacauan di medan perang, telah memberi banyak waktu bagi Luan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kekuatan pil abadi itu terlalu kuat. Itu telah menyembuhkan luka tubuh Luan dengan cepat, termasuk luka di kepalanya. Namun karena waktu telah berlalu, kekacauan di medan perang akhirnya menyebar. Pusat medan perang telah stabil. Segera, banyak orang menyadari bahwa Fu Minghe sedang menggendong Luan dan terus bergerak. Ini termasuk pemimpin klan Roh. Pemimpin ini sangat cerdas. Dia segera menyadari bahwa getaran seluruh planet telah menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Luan tidak bisa bergerak di dalam planet ini. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk membunuh Luan. Mengenakan biaya, pemimpin klan Roh meraung. Bunuh Luan dengan sekuat tenaga. Membunuh. Semua anggota klan Roh yang mendengar perintah itu segera menyerah untuk bertarung dengan anggota klan Fu dan menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Ketika Fu Minghe melihat pemandangan ini dan melihat lebih dari 10 anggota klan Roh menyerbu ke arahnya, dia menghirup udara dingin. Bahkan tubuhnya menegang. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepis tangan Fu Minghe yang memegang pakaiannya. Suara mendesing. Fu Minghe menyaksikan dengan ngeri ketika mereka berdua berpisah dalam sekejap. 3.296 Bang! Luan dan Fu Minghe berpisah dalam sekejap. Luan menuju ke arah lain dengan kecepatan penuh. Karena kecepatan yang diberikan Fu Minghe kepadanya, dia hanya perlu mempertahankan kecepatan ini dan mengubah arah. Setidaknya untuk waktu yang singkat, kecepatannya tidak akan turun terlalu banyak. Fu Minghe, yang telah berpisah, memandang Luan dengan kaget. Matanya penuh keterkejutan dan kepanikan. Setelah melihat keduanya terpisah, tidak ada yang memperhatikan Fu Minghe. Mereka benar-benar mengabaikannya dan bergegas menuju Luan. Oh tidak! Dia harus menghentikan orang-orang ini. Fu Minghe segera mengaktifkan air surgawi di tubuhnya. Dia tidak menahan diri saat menggunakan teknik rahasianya. Dalam sekejap, 4 roda air surgawi melesat. Setiap roda berdiameter lebih dari 10 ribu kaki dan tebal lebih dari 2 ribu kaki. Kekuatan kekerasannya cukup untuk membuat semua orang suku roh gemetar. Namun, ini adalah serangan area. Terlebih lagi, itu hanya kekuatan Fu Minghe saja. Tidak mungkin baginya untuk menghentikan lebih dari 10 orang suku roh. Kedua anggota suku roh segera melepaskan teknik roh mereka di tiga cakram air langit. Banyak deat hammer yang turun dari langit dan menghantam inti skywater disk, menyebabkan skywater disk meledak. Ledakan. Air surgawi meledak ke segala arah. Sebagian darinya menyapu orang-orang suku roh. Namun, orang-orang suku roh mengabaikannya. Mereka menggunakan pakaian berwarna merah darah untuk menerobos dan terus berlari menuju luuan dengan kecepatan penuh. Ketika orang-orang ini bergegas keluar dari air surgawi, tubuh mereka gemetar. Tubuh mereka gemetar. Di kejauhan, lebih dari 100 aliran energi gelap melesat ke jarak yang lebih jauh. Diameter setiap pancaran energi kegelapan tidak terlalu panjang, hanya sekitar 30 meter. Namun justru karena inilah energi terkonsentrasi dalam penerbangan, menyebabkan jarak antara setiap pancaran energi kegelapan menjadi sangat jauh. Area yang ditutupi oleh 100 pancaran energi kegelapan sangatlah luas, bahkan saling bersilangan. Mustahil untuk mengetahui di mana luuan berada. Namun, ada banyak orang suku roh. Satu orang sulit ditemukan, dua orang sulit ditemukan. Namun, mudah untuk menemukan lebih dari 10 orang. Pemimpin suku roh berteriak dan memberi perintah dalam bahasa suku roh. Oh, segera, semua orang menyebar dan terbang menuju berbagai area energi gelap. Karena setiap pancaran energi gelap terlalu sempit, jarak terbangnya pasti tidak cukup. Dan jika luan ingin melarikan diri lebih jauh, dia harus terus memperluas energi gelapnya, atau bahkan menyebabkannya meledak lagi. Dengan kata lain, hanya kekuatan gelap tempat luan berada yang dapat terpecah, dan sisanya palsu. Selama mereka semua mengikuti dengan cermat, bahkan jika luan meledak lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Memang itulah yang terjadi. Kecuali luan menjauh dari bintang itu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, luan sama sekali tidak ingin meninggalkan konstelasi. Kalau tidak, dia akan melakukannya di bawah perlindungan Fuminghe. Di saat yang sama, para astral sangat pintar. Mereka menghancurkan semua energi gelap yang lewat. Dengan begitu, luan tidak akan bisa berpindah ke energi gelap dan membingungkan para astral. Ledakan Ledakan lain terdengar saat gelombang energi kegelapan lainnya meledak, terpecah menjadi lebih dari 100 gelombang energi kegelapan yang melesat ke belakang. Saat ledakan muncul, lebih dari 10 orang spirit raceh segera mengunci area tersebut dan menyerang ke arah ledakan. Sebelum energi gelap ledakan menyebar, dia harus membunuh luan. Mereka tidak menggunakan mantra jarak jauh karena itu akan memberi luan lebih banyak kesempatan untuk menyerang, dan mereka tidak akan bisa memastikan apakah luan benar-benar mati. Mereka lebih suka terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan memastikan bahwa mereka bisa membunuh luan. luan tepat di depan mereka. Mereka tidak ingin dihadang oleh mantra apapun. Para astral segera berkumpul, sementara orang-orang klan fu di belakang mereka mengejar mereka dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, teknik rahasia air surgawi dilepaskan seolah-olah tidak menghabiskan energi apapun. Meskipun orang-orang klan fu khawatir serangan kekerasan seperti itu akan merugikan luan, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Mereka terlalu lemah untuk menghentikannya, jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang. Boom-boom-boom. Air surgawi dari kedua sisi dan belakang melonjak menuju astral, menutupi langit dan menutupi matahari. Tidak ada titik buta. Astral menyerang ledakan energi gelap, dan demikian pula, tidak ada titik buta. Lebih dari sepuluh orang rasroh bahkan bersiap untuk terluka parah oleh air surgawi. Mereka sepenuhnya mengabaikan ancaman air surgawi dari belakang dan melepaskan energi kematian mereka untuk terus menghancurkan dan membatasi ruang di sekitar mereka, membentuk penjara spasial besar yang mengunci pergerakan luan. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba muncul kembali. Ini bukanlah cahaya energi kegelapan, karena energi kegelapan tidak memancarkan cahaya apapun. Itu adalah cahaya es hitam. Es hitam langsung meledak pada titik kontak dengan energi gelap, membentuk es yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Dengan kata lain, bukan hanya energi kegelapan yang meledak, tapi juga es hitam yang melesat seperti bintang jatuh. Ada dua kemungkinan. Luan mungkin berada di dalam energi kegelapan, atau dia bisa saja berada di dalam es hitam. Keduanya terbang lebih jauh. Melihat pemandangan ini, banyak orang spirit race yang terkejut. Mereka tidak dapat menebak apapun, tetapi pemimpin spirit race tidak ragu-ragu. Dia segera mengubah arahnya dan menyerang pada saat bersamaan. Ratusan sinar energi kematian melesat ke arah es hitam. Benar, dia sangat yakin bahwa Luan ada di dalam es hitam. Memang benar demikian. Energi kematian sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada ledakan energi Luan. Itu secara akurat mengenai setiap es hitam. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Es hitam tidak dapat menahan serangan energi kematian dan langsung meledak. Ledakan. Di dalam salah satu es hitam, sosok Luan tiba-tiba muncul. Dia menggunakan kekuatan serangannya untuk terbang lebih jauh. Serangan itu melukai Luan, tapi tidak terlalu serius. Meskipun ratusan serangan berada dalam kemampuan pemimpin Rasroh untuk menyerang dengan sekuat tenaga, ketepatan serangan tersebut sangat mengurangi kekuatan serangan tersebut. Selain itu, tubuh Luan penuh dengan kiabadi dan bahkan meluap. Dia bisa pulih dengan cepat sebelum musuh datang. Kabar baik bagi orang-orang Rasroh adalah mereka telah berhasil memaksa Luan keluar. Kabar buruknya adalah mereka masih belum cukup dekat. Karena kecepatan Luan meningkat lagi, perbedaan kecepatan antara dia dan orang-orang Rasroh berkurang. Dia sekarang bisa melihat pergerakan mereka dengan jelas. Namun, dia tahu kecepatannya akan segera berkurang. Ini tidak akan berlangsung lama. Dia tidak bisa menggunakan metode yang sama berulang kali. Bagaimanapun, orang-orang Spirit Raceh sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka tidak bodoh. Itu semua tergantung pada seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh orang-orang Klan Fu pada orang-orang Rasroh. Gemuruh. Gemuruh. Serangan yang tak terhitung jumlahnya datang dari punggung dan samping orang-orang Spirit Raceh. Orang-orang Klan Fu melepaskan teknik rahasia air surgawi mereka tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kemanapun mereka memandang dipenuhi air surgawi. Sejauh air surgawi tidak memiliki cukup waktu untuk mengalir keluar. Seolah-olah air surgawi akan menelan seluruh dunia. Luan tahu bahwa yang terbaik baginya adalah berurusan dengan orang-orang Rasroh di daerah di mana air surgawi lebih padat. Ini akan memberikan keuntungan lebih besar bagi Klan Fu. Namun, dalam situasi ini, dia tidak bisa mengubah arahnya sesuai keinginannya. Pada saat ini, pemimpin Spirit Raceh membuat perubahan. Dia tiba-tiba meraum dan mengeluarkan perintah kepada semua orang Spirit Raceh yang paling dekat dengannya. Orang-orang Spirit Raceh ini segera melaksanakan perintah tersebut. Kebanyakan dari mereka berbalik untuk membela diri melawan teknik rahasia air surgawi. Dua dari mereka bergegas menuju pemimpin Spirit Raceh. Pemimpin Spirit Raceh menepuk kedua telapak tangannya di belakang jubah darah kedua orang ini dan mendorong mereka ke depan dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, seniroh meledak dan memaksa mereka berdua terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu benar, seniroh ini akan melukai mereka berdua, tapi itu bukanlah cedera yang serius. Itu berada dalam jangkauan toleransi dan penyembuhan jubah darah. Namun, kecepatan kedua orang ini tiba-tiba menjadi sangat cepat. Itu setara dengan kecepatan seniroh yang dilepaskan dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Keduanya menembak ke arah Luan. Mereka terlalu dekat. Bahkan jika Luan melepaskan energi gelap atau es hitamnya, dia tidak akan mampu menjangkau area yang luas. Dia tidak akan bisa lepas dari dua orang ini. Dengan kata lain, kecuali Luan dapat memanfaatkan waktu terakhir ini untuk meninggalkan bintang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Itu adalah kebenarannya. Luan tidak melarikan diri. Dia bahkan tidak berpikir untuk pergi. Meskipun kekuatan kedua orang ini hanya rata-rata, mereka jauh lebih kuat dari Luan. Keduanya telah memasuki alam dewa setan. Tidak ada cara untuk mengurangi perbedaan kekuatan. Dalam keadaan normal, Luan bahkan tidak bisa melihat kedua orang ini. Suara mendesing. Jarak terakhir kurang dari 10 ribu kaki ditempuh dalam sekejap. Kedua orang itu bergegas kurang dari seribu kaki dari Luan. Satu di depan dan satu di belakang, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka melancarkan serangan jarak dekat ke arahnya. Spirit Rache memiliki spirit arts jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari mereka bisa langsung membunuh Luan jika mereka memukul Luan. Luan hanya membawa satu item pertahanan untuk operasi ini. Dia tidak memiliki item pertahanan untuk digunakan sekarang. Di kejauhan, jantung Fu Minghe hampir berhenti berdetak saat melihat pemandangan ini. Pikirannya kosong. Dia hanya bisa menyaksikan adegan berdarah terjadi. Namun, mata Fu Minghe langsung melebar. Dia tidak percaya apa yang terjadi di kejauhan. Suara mendesing. Ketika jarak antara mereka berdua kurang dari 10 kaki, sosok Luan tiba-tiba bergerak dan dengan kuat menghindari serangan orang Spirit Rache pertama. Serangan orang Spirit Rache kedua datang satu demi satu. Kelambanan yang disebabkan oleh perubahan arah membuat Luan tidak mungkin menghindar. Sebuah tinju langsung mengenai wajah Luan. Namun, ledakan. Terjadi ledakan yang mengejutkan. Luan meninju dan dengan paksa memblokir serangan orang Rasroh itu. 3297 Gemuruh. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Tabrakan antara keduanya menghasilkan gelombang kejut besar yang menyebar ke segala arah, membentuk penghalang besar berwarna merah darah yang meledak keluar. Ketika semua orang melihat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari Klan Roh atau Klan Fu, tubuh mereka bergetar hebat. Mata mereka membelalak tak percaya, seolah bola mata mereka akan rontok. Luan telah menangkapnya. Bukan saja dia berhasil menangkapnya, dia bahkan belum terdorong mundur terlalu jauh. Dia mampu bertarung secara seimbang dengan anggota Klan Roh di udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan Luan jelas tidak seperti ini sekarang. Bagaimana bisa jumlahnya meningkat sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Kita harus tahu bahwa ini bukanlah guru surgawi level 6 atau 7. Dia bahkan tidak berada di alam normal. Ini adalah alam surga dengan jarak yang sangat besar di antara keduanya. Di alam surga, mustahil ada kekuatan ledakan yang bisa menutupi celah sebesar itu. Namun, anggota Fuklan dengan cepat bereaksi. Beberapa dari mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran dengan tuan muda mereka dan Luan. Luan tidak terluka bahkan setelah kepalanya dipukul oleh ahli alam surga. Kemungkinan besar ada kekuatan khusus di tubuhnya yang bukan miliknya yang diaktifkan. Tidak peduli apa alasannya, peningkatan kekuatan Luan jelas merupakan hal yang baik. Hal ini memungkinkan dia untuk bertahan hidup kali ini, dan juga meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup di masa depan. Cepat pergi dan dukung dia. Gemuruh. Anggota Fuklan adalah yang pertama bereaksi. Mereka bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh dan menyerang anggota Klan Roh. Hal ini menyebabkan anggota Klan Roh kembali sadar. Mereka semua bergegas menuju Luan sekali lagi. Apakah Luan benar-benar menggunakan kekuatan yang bukan miliknya? Tidak. Kekuatan benang emas di hatinya tidak membantunya. Meskipun dia tidak tahu apakah kekuatan ini miliknya, dia yakin dia telah mengaktifkannya atas kemauannya sendiri. Dia telah mengaktifkan batasan alam dewa setan. Jika seseorang bisa memasuki laut pengetahuan Luan dan melihat asal-usul rasa ilahi miliknya, mereka akan sangat terkejut. Laut pengetahuannya dipenuhi dengan sejumlah besar cahaya merah darah yang menembus dunia kegelapan. Lampu merah darah ini semuanya dilepaskan oleh Divine Sense Origin miliknya. Pada saat ini, Divine Sense Origin-nya benar-benar berwarna merah darah. Tidak hanya bersinar terang, ia juga terus-menerus memancarkan energi berwarna merah darah. Namun, ada satu tempat di Origin of Divine Sense yang tidak berwarna merah darah, dan itu adalah satu-satunya tempat, dan itu adalah Mata Mata Divine Sense Origin masih hitam, hitam pekat, seolah tidak ada jejak cahaya, seolah tidak ada sepasang mata seperti itu sama sekali. Seolah-olah sepasang mata itu telah berubah menjadi ketiadaan, mampu menelan segala cahaya dan warna. Cahaya merah darah di sekitar mata terus mengalir ke sepasang mata, seolah ingin mempengaruhi sepasang mata juga. Tapi setidaknya untuk saat ini, sepasang mata tersebut masih bisa mempertahankan kegelapannya dan tidak terpengaruh. Hanya saja dia tidak tahu berapa lama sepasang mata itu bisa bertahan dalam warna merah darah yang bergejolak. Di dunia nyata, tinju Luan bertabrakan dengan tinju lawannya, dan kekuatan tinjunya bahkan menghancurkan pakaian berlumuran darah di tinju lawannya. Mata Luan memancarkan cahaya merah darah yang sangat menyilaukan dan berdarah. Niat membunuhnya yang mengerikan bahkan lebih ganas dan eksplosif dibandingkan kekuatannya. Dia merasa seluruh tubuhnya, baik itu tendon, tulang, organ, atau pembuluh darahnya, semuanya beroperasi secara paksa hingga batas kemampuannya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Namun, rasa sakit tidak dapat mengubah pikiran Luan. Saat lawannya masih sok, Luan sudah mulai bergerak. Suara mendesing. Luan segera menarik tangan kanannya dan mendekati lawannya. Ketika anggota Sukuroh melihat Luan bergerak, dia segera sadar kembali. Dia ingin mengayunkan tangan kirinya dan mundur untuk mencegah Luan mendekat. Namun, lawannya masih dalam keadaan panik, dan respon tergesa-gesa seperti itu tidak akan mampu menghentikan Luan. Suara mendesing. Luan langsung menghindari tinju kiri lawannya dan mendekatinya, mendaratkan pukulan kerahang lawannya. Lawannya mengenakan pakaian berwarna merah darah, dan Luan tahu akan sangat sulit untuk menembusnya. Karena itu, cara terbaik untuk menyerangnya adalah dengan memukul kepala lawannya. Biarpun pakaian berwarna merah darah itu bisa bertahan melawannya, dampaknya pada organ dalam dan pikiran lawannya akan sangat besar. Tentu saja, anggota Sukuroh juga mengetahui hal ini. Tidak ada bentuk kehidupan yang mau dipukul kepalanya oleh orang lain. Namun, kali ini, anggota Sukuroh tidak berhasil bertahan melawannya. Bang! Pukulan keras dari bawah menyebabkan anggota Sukuroh itu menyentakkan kepalanya ke belakang. Matanya yang merah darah segera meredup, dan terlihat jelas bahwa pikirannya telah rusak parah. Namun, pada saat ini, anggota Sukuroh yang baru saja bergegas sudah berputar kembali di belakang Luan. Pada saat yang sama, anggota Sukuroh dan Klan Fu di kejauhan telah bergegas dengan kecepatan penuh. Bahkan jika kekuatannya meningkat pesat setelah mengaktifkan batas alam dewa iblis, Luan tahu bahwa dia tidak bisa terjebak dalam pertempuran kacau dengan terlalu banyak orang. Kenyataannya, Luan telah mengaktifkan alam dewa iblis hingga batas yang bisa dia kendalikan. Yang disebut, kontrol, adalah untuk memastikan bahwa dia tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Batas dewa iblis yang dapat diaktifkan Luan sekarang jauh melampaui apa yang dapat diaktifkan sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 9. Ini bukan karena peningkatan kekuatannya, tetapi karena energi gelap dan titik pusatnya. Energi gelap dan titik pusat, atau mungkin keduanya berkaitan erat. Luan menggunakan keduanya untuk dengan tegas menekan batas alam dewa iblis. Bahkan jika niat membunuh yang dihasilkan oleh alam dewa iblis akan merusak seluruh akal sehatnya, Luan dengan keras kepala mempertahankan kejelasan terakhir di matanya. Dalam keadaan normal, mengaktifkan alam dewa iblis hanya akan menyebabkan sedikit warna merah darah muncul dalam kesadaran ilahi dan memancarkan cahaya merah darah. Ketika Luan mengaktifkan batas alam dewa iblis sebelum dia mencapai alam surga, kesadaran ilahinya akan menjadi warna merah darah yang besar. Namun, tidak mungkin seluruh tubuhnya menjadi merah darah seperti sekarang. Setelah mencapai level ini, Luan tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali dan pasti akan dilahap seluruhnya. Dapat dikatakan bahwa Luan pada dasarnya telah mengaktifkan alam dewa iblis hingga batas kemampuannya, atau bahkan batas teoretisnya. Itulah mengapa peningkatan kekuatannya yang begitu besar dapat dihasilkan. Hanya saja dalam keadaan ini, matanya dan mata asal rasa ilahinya menghasilkan ilusi yang aneh. Dia sekali lagi melihat jurang berwarna merah darah, dan seolah-olah ada mata di dalam jurang yang mengawasinya. Luan tidak berani memastikan apakah ini mata atau bukan, tapi dia punya perasaan kuat bahwa dia sedang diawasi. Di tengah pertempuran, Luan hanya bisa mengabaikan perasaan ini dengan paksa. Tidak mungkin dia bisa bermeditasi di sini. Tubuhnya dengan cepat membalikkan badan ke belakang, menghindari serangan dari belakang. Namun, dia juga kehilangan kemampuan untuk terus mengejar individu spirit Rache di depannya. Individu spirit Rache tidak memeriksa luka rekannya. Sebaliknya, dia terus mengejar Luan. Bagi pejuang sejati manapun, misi adalah hal yang paling penting. Itu bahkan lebih penting daripada nyawa mereka. Individu spirit Rache segera berbalik dan meninju dengan sekuat tenaga ketika jaraknya kurang dari 10 meter. Jelas sekali bahwa orang ini telah mempersiapkan kekuatannya untuk pukulan ini. Saat ini, Luan masih dalam proses mengubah arah. Dia tidak bisa mengelak dengan paksa. Ledakan. Sinar cahaya merah yang sangat terkompresi ditembakkan. Kekuatan kematian yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Bahkan Luan merasa krisis fatal telah tiba. Dia segera ingin melepaskan es hitam dan tulang naga untuk memblokirnya. Namun, saat dia hendak mengerahkan kekuatannya, matanya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia segera meletakkan tangannya di depan dadanya dan dengan paksa menggunakan telapak tangannya untuk menghalangi pancaran cahaya. Ledakan. Sosok Luan terbang mundur dan segera terlempar lebih jauh. Puh. Meskipun tulang naga kekaisaran di telapak tangannya dengan kuat memblokir serangan itu, telapak tangannya sudah tidak memiliki daging dan darah. Tulang putih di telapak tangannya terbuka semua. Terlebih lagi, kekuatan itu dengan kuat mendorong telapak tangannya ke arah dada Luan. Untungnya, Luan masih memiliki kiaba di dalam jumlah besar di tubuhnya. Namun, hal buruknya adalah setiap kali dia menerima pukulan keras, lautan pengetahuannya akan terpengaruh dan kesadaran ilahinya akan terpengaruh. Luan harus memastikan stabilitas kesadaran ilahinya. Jika tidak, fluktuasi apapun dapat menyebabkan dia dikutuk selamanya. Setelah dikirim terbang, Luan lari dengan kecepatan penuh. Yang mengejutkannya sekarang adalah sangat sulit baginya untuk memobilisasi es hitam. Mungkinkah, ini adalah akibat dari membuka alam dewa iblis terlalu jauh dan memasuki alam dewa iblis terlalu dalam? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan lain dalam garis keturunannya ditekan dengan paksa. Hanya energi kematian yang bisa dilepaskan dengan kekuatan penuh. Luan bahkan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia sangat khawatir alam dewa iblis semacam ini akan mempengaruhi garis keturunannya dan mengubahnya secara paksa. Dia pasti tidak ingin kekuatan lain dalam garis keturunannya dirusak. Oleh karena itu, dia segera mundur dengan paksa dari batas alam dewa iblis. Dia bahkan ingin menutup alam dewa iblis. Namun, mudah untuk membuka batas alam dewa iblis, tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk menutupnya? Bahkan jika dia dengan paksa membuat Luan pingsan, alam dewa iblis muncul dalam kesadaran ilahi dan tidak dapat dihentikan. Luan telah mengalami situasi ini dua kali. Pertama kali adalah ketika dia memasuki kesadaran ilahi dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, yang mengarah pada pernikahan mereka. Kedua kalinya adalah saat Fuyu menyelamatkannya. Namun, kedua orang ini tidak berada di sisinya sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. 3298 Gemuruh, asteris Luan melarikan diri dengan kecepatan penuh sementara keduanya mengejarnya dengan sekuat tenaga. Di belakang mereka ada banyak anggota Spirit Rache dan Fu Klan. Kedua belah pihak terus-menerus menyerang satu sama lain, tetapi Fu Minghe tidak fokus menyerang. Sebaliknya, dia bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Fu Minghe harus mendekati Luan terlebih dahulu. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa menghentikannya. Bukan hanya dia, pemimpin Spirit Rache juga melakukan hal yang sama. Yang lain mempertaruhkan nyawa mereka untuk memblokir serangan pemimpin Rasroh, yang bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Bahkan jika kekuatan ledakan Luan mencapai alam surga tingkat menengah, perbedaan antara dia dan dua sosok tingkat atas ini masih terlalu besar. Begitu pemimpin Spirit Rache mendekatinya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Saat ini, mentalitas Luan juga telah berubah. Dia tidak ingin garis keturunannya berubah, jadi dia sangat ingin segera meninggalkan medan perang untuk menemui Fu Yu dan meminta istrinya untuk membantunya menutup alam Dewa Iblis. Luan bukanlah orang sembarangan. Dia selalu tegas. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengerahkan kekuatan kegelapan, ingin meninggalkan ruang yang kacau itu dengan paksa. Namun, perubahan mendadak terjadi. Bahkan kekuatan kegelapan tidak lagi murni. Kekuatan kegelapan yang dilepaskan bercampur dengan kekuatan kematian dalam jumlah besar, menyebabkannya tidak mampu membentuk kekuatan kegelapan yang efektif. Dengan kata lain, Luan saat ini bahkan tidak bisa meninggalkan tempat itu. Oh tidak. Luan sangat terguncang. Untuk sesaat, dia justru menyesali perbuatannya. Dalam pertarungan barusan, dia berani untuk terus bertarung karena intuisinya memberitahunya bahwa dia bisa mengaktifkan batas alam Dewa Iblis. Luan selalu mempercayai intuisinya. Itu sebabnya dia tidak membiarkan dirinya pergi dan mengaktifkan batasnya. Namun, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, Luan bukanlah seseorang yang akan berkubang dalam penyesalan. Dia dengan cepat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selagi dia berpikir, dia terus-menerus mengubah arah untuk menghindari serangan yang datang dari belakang. Luan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Pemimpin spirit Rache sedang mengejar. Kali ini, orang-orang dari Rasroh bertahan dengan kuat dari serangan di sekitarnya, menciptakan peluang yang sangat bagus bagi pemimpin Rasroh untuk mengejar ketinggalan. Pemimpin spirit Rache berpikir bahwa dua orang yang baru saja dia kirim akan mampu membunuh Luan. Dia tidak menyangka bahwa dia masih harus melakukannya sendiri. Suara mendesing. Pemimpin Sukuroh dan Fu Minghe keluar dari kerumunan dan dengan cepat sampai di posisi dua orang di belakang Luan. Pemimpin Sukuroh dan Fu Minghe menoleh untuk saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Fu Minghe menyerang lebih dulu. Dia mengayunkan lengan kirinya, dan lukisan langit dan air muncul di depan pemimpin Klan Roh. Dia ingin menghalangi jalan pemimpin Klan Roh. Gulungan lukisan Skywater sangat cepat. Itu berhasil memblokir pemimpin Klan Roh, membentuk Skywater Barrier yang mengjulang tinggi. Namun, ledakan. Sinar cahaya merah darah yang sangat tajam ditembakkan. Pemimpin Sukuroh tidak mengelak atau mengabaikannya. Sebaliknya, dia dengan paksa melepaskan teknik Roh dan menyerang. Ketika air surgawi menutupi seni spiritual, air itu jelas meleleh dan meresap ke dalam seni spiritual. Namun, pemimpin Sukuroh tidak ingin mengejar Luan sambil membawa kekuatan sekuat itu di punggungnya. Kalau tidak, itu akan sangat mempengaruhi kecepatannya. Dia segera memisahkan mantra Roh dan menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Kurang dari 10 ribu Zhang. Luan sama sekali tidak memperhatikan dua orang yang mengejarnya. Selain itu, dia masih menggunakan sebagian energinya untuk menekan alam Dewa Iblis untuk memulihkan dirinya menjadi normal. Namun, meskipun persepsi Luan tidak dapat menangkap kedua sosok itu, tubuhnya langsung bergetar. Niat membunuh. Setelah mengaktifkan batas alam Dewa Iblis, sebuah persepsi khusus muncul. Luan dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang sangat kuat telah muncul di belakangnya dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Rasanya seperti pisau menusuk punggungnya. Perasaan menindas ini segera membuat Luan tidak bisa bernafas. Persepsi khusus memberitahu Luan bahwa dia pasti tidak bisa melawan niat membunuh ini. Oleh karena itu, ia segera mengubah arahnya sehingga menyebabkan dirinya menyimpang dari jalur aslinya. Dia menyerang ke bawah tanpa ragu-ragu. Tanah di bawah. Luan tidak bisa melarikan diri ke langit, jadi dia hanya bisa melarikan diri ke tanah. Tidak peduli seberapa rapuhnya tanah, hal itu masih bisa menghalangi pandangannya. Bahkan mungkin membantunya menyembunyikan auranya. Sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan kegelapan untuk berteleportasi. Luan akhirnya menghadapi bahaya yang sebenarnya. Setiap momen adalah krisis yang fatal. Luan tiba-tiba mengubah arah, tapi dia tidak bisa menipu pemimpin Sukuroh. Karena kecepatan Luan terlalu lambat di matanya. Pemimpin Sukuroh segera mengubah arah dan menyerang ke bawah. Namun, meskipun jaraknya kurang dari 10 ribu Zhang, dia tidak melepaskan serangan jarak jauh apapun. Dia tahu bahwa Luan pernah bertahan dari serangan kekuatan penuh dari jenius klan Huo, Huo Lue. Ini berarti tubuh Luan pasti memiliki semacam kemampuan pertahanan khusus. Serangan jarak jauh kemungkinan besar akan mengirim Luan jauh ke dalam bintang dan membantunya melepaskan diri dari persepsinya. Dia harus mendekat dan secara pribadi mematahkan leher Luan. Hanya dengan memenggal kepalanya dia dapat menyelesaikan misinya. Melihat pemimpin Sukuroh masih mengejarnya, Fu Minghe mengerutkan kening. Dia lebih suka pemimpin Sukuroh menggunakan serangan bunuh diri daripada membiarkannya mengejar Luan. Kalau tidak, semakin dekat dia dengan Luan, Fu Minghe akan semakin dibatasi. Pemimpin Sukuroh bisa menyerang tanpa mempedulikan nyawa Luan, tapi dia harus berhati-hati dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin berbahaya. Karena itu, Fu Minghe segera mengambil keputusan. Karena pemimpin Sukuroh tidak menyerang, dia akan menyerang. Segera, Fu Minghe menyerang dengan kedua telapak tangannya. Segera, air surgawi meledak dan jatuh dari langit. Itu benar, serangan Fu Minghe tidak ditujukan pada pemimpin Sukuroh. Sebagian ditujukan ke depan pemimpin Sukuroh, tapi sebagian besar ditujukan ke Luan. Pemimpin Sukuroh tercengang saat melihat ini. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat Fu Minghe. Dia tidak menyangka orang ini begitu berani. Jika dia membiarkan air surgawi membawa pergi Luan, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Karena itu, pemimpin Sukuroh terpaksa menyerang. Segera, lengan besar berwarna merah darah muncul. Telapak tangan di depan menabrak air surgawi dan meraih ke arah Luan. Kekuatan pemimpin Sukuroh secara alami lebih kuat. Dia secara kasar bisa melihat posisi Luan di air surgawi. Lengan berwarna merah darah itu tenggelam semakin dalam ke dalam air surgawi. Telapak tangan Seribu Zhang segera menyelimuti seluruh tubuh Luan dan meraihnya. Saat dia mengepalkan tinjunya, pemimpin Sukuroh terkejut. Itu kosong. Dia dengan jelas melihat dengan matanya sendiri bahwa Luan telah ditangkap. Bagaimana bisa kosong? Mungkinkah karena air surgawi? Itu benar. Itu wajar saja karena air surgawi. Meskipun Fu Minghe tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Fu Yu, yang dapat mengubah penglihatan dan indera seseorang tanpa melepaskan air surgawi, anggota klan Fu yang kuat dapat mengubah pemandangan di dalam air surgawi. Mereka yang berada di luar air surgawi melihat bahwa pemandangan di dalam air surgawi sepenuhnya dikendalikan oleh anggota klan Fu. Misalnya sekarang. Di air surgawi yang sebenarnya, Luan sudah diselimuti oleh kekuatan air surgawi dan dengan paksa didorong ke tanah. Meskipun kekuatan ini akan membahayakan Luan, kekuatan ini tidak meledak untuk melindungi keselamatan Luan. Toren air surgawi segera menghantam lebih dari 40 ribu sang ke tanah. Selanjutnya, ia masih bergerak lebih dalam ke dalam tanah. Toren air surgawi yang menyelimuti Luan telah mencapai kedalaman 50 ribu sang. Dengan perlindungan air surgawi, auranya benar-benar lenyap dari indera pemimpin Sukuroh. Puh! Luan memuntahkan setegup darah. Luka-lukanya menyebabkan Divine Sense-nya menjadi semakin tidak stabil. Namun, dia tahu bahwa orang yang melepaskan air surgawi sedang menyelamatkannya. Setelah kekuatan air surgawi menghilang, dia buru-buru menggunakan penutup lapisan air surgawi di atasnya untuk menyerbu lebih dalam ke dalam tanah dengan sekuat tenaga. Setelah diserang dua kali, Luan merasa Divine Sense-nya menjadi semakin tidak stabil. Dia harus menemukan tempat untuk menenangkan dirinya dan memfokuskan seluruh energinya pada rasa ilahi. Hanya dengan begitu dia bisa menghentikan alam Dewa Iblis. Semakin jauh semakin baik. Dia harus berada sejauh mungkin dari medan perang. Luan bergegas menuju kejauhan dengan kecepatan penuh. Pada akhirnya, bahkan dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dipengaruhi oleh batas-batas alam Dewa Iblis, rasa ilahinya menjadi kacau. Dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika dia tidak berhenti, dia akan benar-benar ditelan oleh kekuatan maut. Makanya, dia segera berhenti. Dia tidak peduli apakah dia aman atau tidak. Dia berada jauh di dalam bintang-bintang dan segera menutup matanya. Dia dengan paksa menutup pintu rasa ilahi dan menutup indranya dari dunia luar. Dia ingin membangkitkan rasa ilahinya. Karena itu, bang, rasa ilahi Luan bergetar dan membuka matanya. Dan sepasang mata ini, sudah setengah tertutup oleh kekuatan maut. 3.299 Pusat Sungai Bintang Surgawi, Bintang Abadi Ketujuh wanita itu sedang berkultivasi di markas besar persatuan es dan api di delapan benua kuno. Kecuali Liu Yi, yang harus meluangkan waktu untuk menangani urusan persatuan es dan api dan aliansi tiga partai, yang lainnya telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Yao dan si cantik yang tinggal di ruangan terpisah untuk mencegah aura mereka mengganggu satu sama lain. Mereka juga bisa mencegah auranya menyebar dan membahayakan empat wanita lainnya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yao yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Sebagai yang terkuat di antara ketujuh wanita, dia bisa merasakan sesuatu. Dia segera bergegas keluar dari kamarnya dan berlari ke kamar si cantik yang... Yao bahkan tidak mengetuk pintu. Dia langsung membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat si cantik yang duduk bersilah, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan keseriusan. Mata si cantik yang setengah terbuka. Lebih dari separuh matanya berlumuran darah. Pada saat yang sama, aura kematian menyebar dari mata si cantik yang... Rupanya, kesadaran jiwanya telah diserang. Bagaimana mungkin? Tidak ada aura tadi. Bagaimana bisa hal ini tiba-tiba menjadi begitu serius? Yao segera bergegas menemui kecantikan yang dan bertanya dengan cemas, Saudari yang... Bangun! Suara Yao keras, tapi tidak ada respon. Yao segera melepaskan kesadaran jiwanya ke dalam lautan kesadaran kecantikan yang... Lautan kesadaran tidak tertutup, tetapi dipenuhi dengan aura kematian dalam jumlah besar. Seluruh kesadaran jiwanya telah berubah menjadi merah. Kesadaran jiwa Yao yang kuat melawan arus, dengan paksa bergerak maju dalam kesadaran jiwa kematian. Dia bergegas ke laut kesadaran kecantikan yang dan kemudian ke laut kesadarannya. Yao dengan cepat menemukan lautan kesadaran kecantikan yang... Namun, dia menemukan bahwa tubuh si cantik yang telah berubah menjadi merah seluruhnya. Hanya matanya yang tidak tertutup. Yao segera menggunakan kesadaran jiwanya untuk menjerat lautan kesadaran kecantikan yang... Meskipun dia tidak tahu kenapa, bukanlah hal yang baik jika terus seperti ini. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membalikannya. Namun, Yao tidak bisa melakukannya. Aura kematian ini datang dari kedalaman lautan kesadaran kecantikan yang... Itu adalah sesuatu yang Yao tidak bisa hentikan. Yao berusaha keras tetapi tidak berhasil. Namun, dia tidak mau membuang waktu. Dia segera mendapatkan kembali kesadaran jiwanya. Pada saat yang sama, dia meraih bahu kecantikan yang... ...dan mengubah ruang di sekitarnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sengoku, halaman guru abadi. Ruang tiba-tiba berfluktuasi, setelah itu sosok Yao dan si cantik yang segera muncul. Ada sebuah ruangan di halaman guru abadi. Dia segera menempatkan kecantikan yang di tempat tidur di kamarnya. Di saat yang sama, dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu ibunya agar segera kembali. Masyarakat Sengoku segera mengirim orang ke markas aliansi tripartit. Ketika permaisuri abadi mengetahui kecemasan putrinya, dia segera kembali. Saat Jun melihat kecantikan yang di tempat tidur, yang memancarkan aura kematian yang kuat, matanya menjadi dingin. Segera, permaisuri abadi menuangkan kesadarannya ke dalam lautan kesadaran yang meiren. Dengan kekuatan panggung Raja Surgawi, kekuatan perasaan ilahi permaisuri abadi secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan. Di bawah perasaan ilahi yang kuat dari permaisuri abadi, perasaan ilahi di lautan kesadaran yang meiren dimurnikan secara paksa. Atribut kematian telah dihapuskan, dan dia kembali ke keadaan normalnya. Ketika perasaan spiritual permaisuri abadi memasuki lautan kesadaran yang meiren, dia segera memurnikannya. Namun, ketika rasa ilahi permaisuri abadi menyelimuti asal rasa ilahi yang meiren, dia mengerutkan kening. Ibu, bagaimana dengannya? Tanya Yao cemas. Jun memandang putrinya dengan ekspresi bermartabat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menghentikan situasi dengan Divine Sense Origin. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao menjadi semakin cemas dan berkata, bahkan ibu pun tidak bisa menghentikannya. Apa yang harus kita lakukan? Suami tidak ada di sini. Permaisuri abadi memandang yang meiren dengan sedikit keraguan di matanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, perubahan ini mungkin disebabkan oleh Luan. Tubuh Yao bergetar saat mendengar ini. Dia, yang telah berkultivasi hingga tahap ini, secara alami sangat pintar. Dia segera mengerti maksud ibunya. Ibu, maksudmu, terjadi sesuatu pada suamiku. Wajah Yao langsung memucat seperti kertas. Darah dengan cepat menghilang seperti air pasang. Melihat putrinya seperti ini, hati Jun terasa sakit. Namun, dia tahu bahwa pada dasarnya itulah masalahnya. Jika tidak, dengan kekuatan yang meiren, mustahil baginya untuk menghasilkan aura kematian yang begitu kuat tanpa alasan. Dia berkata, dia mengorbankan indera keilahiannya kepada Luan. Bagian terpenting dari indera keilahiannya terletak di asal indera ilahi Luan. Setelah Divine Sense Origin Luan mengalami perubahan drastis sampai batas tertentu, dia akan terpengaruh, sama seperti sekarang. Kecuali asal rasa ilahi Luan kembali normal, dia tidak akan bisa pulih. Mendengar perkataan ibunya, Yao menjadi semakin cemas. Dia buru-buru berkata, tetapi biasanya, ketika suami memasuki alam dewa setan, hal itu tidak akan mempengaruhi kakak Yang. Bahkan ketika dia mengaktifkan batasnya, hal itu tidak terjadi. Mengapa kali ini? Maka hanya dapat dikatakan bahwa batas sebelumnya tidak cukup. Jun memandang Yang Meiren di tempat tidur, lalu memandang Yao dan bertanya, di mana dia sekarang? Apa yang dia lakukan? Wajah Yao sudah pucat. Dia secara alami tahu apa yang sedang dilakukan suaminya. Namun operasi ini dirahasiakan. Hanya klan Hachiko yang mengetahuinya. Yao juga tidak bisa memberitahu siapapun. Mungkinkah, ada satu dari delapan kemungkinan suaminya benar-benar mengalaminya? Yao tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa melihat Yang Meiren di tempat tidur. Pengorbanan Indra Ilahi memiliki efek simbiosis. Setelah Luan meninggal, asal rasa ilahi Yang Meiren akan segera menghilang dan mati. Dengan kata lain, begitu Yang Meiren meninggal, Luan akan mati. Yao langsung mengubah koordinat spasial di sekitarnya dan menghilang lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Fluktuasi spasial muncul di kantor Fuyu, dan sosok Yao muncul. Kantor itu kosong, dan Fuyu tidak ada sama sekali. Fuyu segera terbang mencari yang lain. Tentu saja, ada banyak anggota klan Fu di sini, dan mereka semua juga mengenali Yao. Fu Yueni tidak ikut serta dalam operasi ini. Dia segera terbang ke depan Yao, membungkuh, dan bertanya, Nyonya muda Yao, ada apa? Di mana Nyonya? Yao langsung bertanya saat melihat Fu Yueni. Di mana dia? Nyonya dan Tuan Muda Lu sedang menjalani operasi, dan belum kembali. Fu Yueni melihat ekspresi Yao yang sangat cemas, dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Sesuatu mungkin telah terjadi pada Luan. Yao berkata dengan cemas, Nyonya, tolong cepat selamatkan dia. Sesuatu terjadi pada Luan. Fu Yueni terkejut. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Yao sampai pada kesimpulan ini, dia yakin Yao tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Saya akan memberitahu Nyonya Muda, tetapi saya yakin Nyonya Muda juga mengetahui situasi Tuan Muda Lu. Kata Fu Yueni, Nyonya Muda Yao, harap tunggu di sini sebentar. Fu Yueni segera membuka gerbang Skywater dan pergi. Sebagai ajudan terpercaya Fu Yu, dia secara alami tahu di mana bintang-bintang berkumpul. Beberapa napas kemudian, gerbang Skywater muncul lagi. Fu Yueni keluar dari sana, dan berkata pada Yao, Nyonya Muda Yao, ikuti saya. Saat dia berbicara, Fu Yueni membuka gerbang Skywater sekali lagi, dan meninggalkan bintang itu bersama Yao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, bintang berkumpulnya klan Hachiko sebelum mereka berangkat. Gerbang Skywater terbuka, dan sosok Fu Yueni dan Yao muncul satu demi satu. Saat sosok Yao muncul, seluruh anggota klan Hachiko yang hadir langsung terkejut. Sebenarnya sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihat Yao sebelumnya, termasuk para tuan muda dari berbagai klan. Hanya sedikit yang pernah melihat Yao sebelumnya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar seratus kali. Ketika mereka melihat Yao, mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kecantikan seperti itu, di mata mereka, adalah yang kedua setelah Fuyu. Mereka semua telah mendengar perkataan Fu Yueni sebelumnya. Kemungkinan besar sesuatu telah terjadi pada Luan. Setelah Yao muncul, Fuyu langsung bertanya melalui akal sehatnya, apa yang terjadi? Tidak perlu membungkuk di depan orang luar, juga tidak perlu menahan diri, apalagi dalam situasi mendesak seperti itu. Yao segera menjawab dengan menggunakan akal ilahi juga, sumber akal ilahi kakak yang hampir dilahap oleh aura kematian. Dia sudah pingsan dan kehilangan kesadaran. Mendengar kata-kata Yao, mata berbintang Fuyu langsung berubah dingin. Alam Dewa Setan. Pantas saja Yao tahu Luan dalam bahaya. Fuyu secara pribadi menyaksikan Luan mengaktifkan batas alam Dewa Iblis. Hal seperti itu memang bukan lelucon. Jika hal ini tidak dapat dibatalkan secara paksa, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika hal tersebut terus berkembang. Apakah Luan akan mengamuk dan berubah menjadi bodoh, atau menjadi mayat berjalan yang kehilangan kesadaran dan hanya tahu cara membunuh, atau berkembang menjadi kemungkinan lain, atau bahkan langsung berjalan menuju kematian, tidak ada yang bisa memprediksi. Namun, yang pasti Luan tidak lagi menjadi Luan di masa lalu. Pasti akan ada perubahan. 3.300 Percakapan Fuyu dan Yao hanya terdengar oleh mereka berdua, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Oleh karena itu, yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan hanya bisa melihat mereka berdua. Yao tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa melihat ke arah Fuyu. Fuyu segera merenung, dan berkata kepada Yao, saya mengerti. Kembalilah dan tunggu beritanya. Dia tidak menggunakan akal sehatnya untuk menyampaikan kata-katanya, dan ini membuat Yao semakin cemas. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Fuyu selanjutnya, kalau tidak dia tidak akan bisa tenang. Namun, saat Yao hendak berbicara lagi, dia menyadari bahwa Fuyu sedang menatapnya dengan mata berbintang. Meskipun Fuyu tidak mengatakan apa-apa, dan tidak memancarkan kesadaran ilahi, Yao dapat dengan jelas memahami bahwa matanya yang berbintang menyuruhnya untuk segera pergi. Memang benar, terlepas dari apakah Yao tahu apa yang akan dilakukan Fuyu selanjutnya, dia tidak bisa mengubah kenyataan. Kenyataannya adalah Yao tidak berdaya, dan hanya bisa menunggu Fuyu bergerak. Fuyu tidak perlu menjelaskan padanya, dan dia juga tidak bisa membuang waktu. Ini adalah tempat berkumpulnya klan Hachiko. Bagaimanapun juga, Yao adalah orang luar, dan tidak bisa tinggal lama di sini. Fuyu ini segera membuka gerbang Skywater. Yao melirik Fuyu ini, lalu berbalik untuk melihat Fuyu lagi. Yao tidak tinggal lama, dan hanya menatap Fuyu dengan mata memohon. Dia tidak memasuki gerbang Skywater, dan segera mengubah koordinat spasial, menghilang di tempat. Yao juga bisa berteleportasi. Adegan ini mengejutkan banyak anggota klan Hachiko yang hadir. Mereka tidak menyangka Yao bisa melakukannya juga, dan ini langsung membuat mereka sangat iri. Kemampuan Luan mengendalikan kemampuan spasial sudah cukup membuat mereka iri. Melihat Tuan Muda Sengoku melakukan ini, Tuan Muda ini merasa sangat tertekan. Setelah Yao pergi, Fuyu ini segera pergi juga. Fuyu mau berjalan di depan Fuyu. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu itu pasti sesuatu yang buruk, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda. Fuyu tidak berkata apa-apa. Dia mendongak, dan ruang di depan matanya langsung berfluktuasi. Namun koordinat fluktuasinya jelas kacau dan tidak bisa digeser sama sekali. Fuyu mau melihat ini dan segera menarik nafas dalam-dalam. Jelas sekali bahwa Tuan Muda-nya akan berteleportasi ke medan perang. Dia segera menghentikannya dan berkata, Tuan Muda, ada ahli realem Raja Surgawi di medan perang, Anda tidak dapat bertindak berdasarkan emosi Anda. Namun, Fuyu bahkan tidak melihat ke arah Fuyu. Fluktuasi spasial di depannya berubah dengan cepat. Dia mencoba menghitung dan mengubah tujuan secara konstan, mencari ruang stabil di bintang yang dapat ditransfer. Fuyu mau panik saat melihat ini. Tuan Muda adalah masa depan cerah bagi klan Fu. Sebagai pengawal Tuan Muda, dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Tuan Muda mati sia-sia. Tuan Muda, Fu mau mengerutkan alisnya dan berkata dengan cemas, bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan dapat mengubah apapun. Sudah ada 40 prajurit alam Surgawi, dan kami tidak tahu berapa banyak dari mereka. Tuan Muda, bahkan jika kamu pergi sendiri, kamu tidak akan bisa mengubah apapun. Sebaliknya, kamu pasti akan menarik perhatian anggota klan Fu yang lain dan meningkatkan tekanan pada Luan. Sayangnya, Fuyu masih belum merespon. Dia dengan cepat mencoba memastikan bahwa koordinat spasialnya sangat stabil. Orang-orang dari tujuh klan lainnya juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Ada prajurit realem Raja Surgawi yang bertarung di depan mereka, dan bahkan ada tujuh prajurit realem Raja Surgawi yang datang untuk memberikan dukungan. Pertempuran sebesar ini sangat jarang terjadi bahkan dalam perang habis-habisan. Itu bukanlah pertempuran yang bisa dikendalikan oleh seorang pejuang alam Surgawi. Fuyu mengetahui hal ini, tapi dia tetap bersikeras untuk pergi. Perasaannya terhadap Luan mungkin jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Tuan muda klan Li, Li Wu Huo, dan Tuan muda klan Gao, Gao Zanxing, mengepalkan tangan mereka rat-rat. Mereka berdua ingin membujuknya, tetapi tidak dapat menemukan alasan untuk itu. Di sisi lain, Tuan muda klan Chu, Chu Yu, memiliki ekspresi yang sangat berbeda. Meskipun dia terlihat sangat serius di permukaan, dia sangat berharap Fu Yu akan pergi. Jika pertempuran ini bisa membunuh Luan dan Fu Yu, adik perempuannya pasti akan sangat bahagia. Namun, tidak peduli seberapa keras Fu Yu berusaha, dia tidak dapat membuka koordinat spasial bintang tersebut. Ini berarti ruang di dalam dan di luar bintang berada dalam kekacauan yang ekstrim. Di sampingnya, Fu Mao hanya bisa berdoa agar Tuan muda tidak berhasil. Jika dia benar-benar berhasil, bahkan jika dia mengambil risiko dihukum oleh klan, dia harus menghentikan Tuan muda dengan paksa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, bintang tempat pecahnya perang. Benar sekali, ruang di dalam dan di luar bintang berada dalam kekacauan. Kekuatan ahli alam Raja Surgawi seringkali menghantam bintang, menyebabkannya menyimpang dari orbitnya. Bahkan ketika tidak ada kekuatan yang menghantamnya, kekuatan deviasi bintang akan menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat dan bahkan menghancurkannya. Ruang di dalam bintang juga berfluktuasi dengan hebat, dan transfer tidak mungkin diselesaikan. Jika transfer benar-benar bisa terjadi, maka ahli alam Raja Surgawi akan langsung menggunakan metode ini untuk datang. Tidak perlu pindah ke alam semesta yang luas untuk mengejar bintang. Di kedalaman bintang, lapisan batuan berguncang dengan hebat, dan sebuah benda terus-menerus terjepit oleh batu tersebut. Hanya bisa dikatakan bahwa tubuh ini cukup kuat untuk menahan getaran keras di sekitarnya. Namun, meski begitu, tekanan yang sangat besar terus-menerus menyebabkan luka muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Namun, rasa sakit semacam ini tidak bisa memasuki lautan kesadaran sama sekali, karena lautan kesadaran telah tertutup seluruhnya. Belum lagi lautan kesadaran, bahkan asal mula lautan kesadaran telah tertutup sepenuhnya. Hanya asal mula perasaan ketuhanan yang bisa membuka matanya. Namun, Luan merasa bahwa asal mula perasaan ilahi hampir di luar kendalinya. Luan melihat tubuh asal mula indera ketuhanannya dan merasakan segala isinya, tapi dia hanya bisa merasakan kekuatan kematian. Matanya tampak tertutup lapisan darah. Bahkan ketika dia melihat asal mula lautan kesadarannya, itu hanyalah cahaya berdarah. Dia tidak tahu apakah asal mula lautan kesadarannya benar-benar seperti ini, atau karena matanya. Saya tidak boleh panik. Sekalipun aku hanya selangkah lagi dari kutukan abadi, aku tidak boleh panik. Luan memejamkan mata dan memaksakan dirinya untuk merasakan kekuatan di tubuhnya. Bahkan jika dia hanya bisa merasakan kekuatan kematian, dia tidak akan berhenti. Jika dia ingin mendapatkan kembali kendali atas asal mula akal ilahi, dia tidak bisa menyerap pada persepsinya. Lebih penting lagi, Luan harus merasakan titik pusatnya sendiri. Bahkan jika dia pernah berpikir bahwa titik pusat telah sepenuhnya menyatu dengan asal mula indera ketuhanannya, dia masih harus mencoba yang terbaik untuk merasakan kemampuan titik pusat. Bukan karena Luan tidak mencoba menstimulasi atribut kehidupan di asal mula kesadaran ilahi, tetapi tidak mungkin melakukannya dalam situasi di mana kekuatan kematian begitu kuat dan kejam. Satu-satunya hal yang dapat mengubah asal mula perasaan keilahiannya adalah kekuatan titik pusat. Ini juga satu-satunya kekuatan yang ada dalam asal mula perasaan keilahiannya selain hidup dan mati. Kekuatan titik pusatnya sulit dibayangkan. Jika dia bisa menemukan titik pusat dan menstimulasinya, dia mungkin bisa dengan paksa melahap semua kekuatan kematian dan dengan paksa mundur dari alam dewa iblis. Luan menyelidiki asal usulnya sendiri, tapi bagaimana bisa dengan mudah menemukan titik pusat dari kekuatan kematian yang begitu kejam. Bahkan Luan tidak dapat menemukan titik pusat dalam keadaan normalnya. Sekarang, tindakan Luan seperti memberi obat pada kuda mati. Tapi inilah satu-satunya kesempatan Luan untuk bertahan hidup. Hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, tapi Luan tetap tidak mau menyerah. Dia memiliki terlalu banyak hal yang belum dia lakukan. Tapi sekarang, dia tidak memikirkan hal ini sama sekali. Dia hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Dengan cepat, Luan hanya menutup matanya dan tidak melihat asal mula lautan kesadarannya yang ditutupi oleh cahaya berdarah. Meskipun dia menutup matanya, dia masih bisa melihat cahaya berdarah, tapi itu juga membantunya lebih fokus. Seluruh tubuhnya hampir lumpuh. Kekuatan maut bagaikan sabit, membelah luka demi luka di dalam dan di luar tubuhnya. Kekuatan apapun memiliki dua sisi. Bisa membunuh musuh, tapi bisa juga membunuh diri sendiri. Luan merasa seolah-olah asal mula indera ketuhanannya sedang dipotong-potong dan dipisahkan. Dia bahkan merasakan bekas luka yang dalam muncul di tubuhnya, seolah-olah langsung masuk ke dalam tubuhnya. Namun, semua kehancuran tubuhnya tidak dapat mempengaruhi keadaan pikiran Luan. Sebaliknya, hal itu membuatnya semakin tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Bahkan jika tubuhnya menghadapi risiko terpotong-potong, begitu itu terjadi, dia pasti akan mati. Ketenangan seperti ini adalah kemampuan Luan yang paling menakutkan. Satu-satunya hal yang bisa membuat Luan panik adalah anggota keluarganya. Kehidupannya sendiri tidak ada di antara mereka. Dalam ketenangannya, segalanya seolah menjadi sunyi. Bahkan jika kekuatan kematian melonjak dengan gila-gilaan di tubuhnya, itu tidak dapat menghancurkan alasan terakhir Luan. Ketenangan Luan yang nyaris tanpa emosi sepertinya telah menenangkan kekuatan kematian di tubuhnya. Atau lebih tepatnya, itu membuat kekuatan kematian memasuki kondisi hampir mati. Jika dia berada di dunia sekuler, kondisi Luan saat ini mungkin adalah babi mati yang tidak takut air mendidih. Tapi Luan jelas masih hidup. Dikelilingi oleh aura kematian yang dengan mudah dapat membuat orang lain merasa sangat ketakutan dan gemetar, ia tetap mempertahankan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan setelah ketenangan seperti ini berlangsung beberapa saat, tiba-tiba, tubuh Luan bergetar. Tiba-tiba, Luan merasakan kekuatan kematian di tubuhnya, yang juga merupakan asal mula indera keilahiannya, bergetar hebat. Kemudian, kekuatan kematian yang awalnya kacau dan tidak teratur ini tiba-tiba bergerak dengan keras, semuanya bergegas menuju kepala asal indera ketuhanannya. Terima kasih telah menonton!